Selamat malam, teman-teman ilmuwan saham. Kita ketemu lagi ya di acara webinar seri ilmuwan saham. Kali ini kita lanjut webinar seri kita yang kedua. Setelah kemarin kita mulai masuk ke sesi dua ini tiga pekan lalu ya. Jadi hari ini kita akan lanjut masuk ke mode kedua. Untuk teman-teman yang baru gabung, baru gabung, kita baru punya 15 orang ini. Untuk teman-teman yang baru gabung dan masih melewatkan modul kita sebelumnya, silakan dilihat-lihat lagi ya di YouTube ilmuwan saham. Teman-teman bisa search di situ, kita sudah mulai melakukan webinar dari basic ya. Sejak beberapa bulan lalu, di situ semua tercover, teman-teman yang belum tahu saham sama sekali, bisa mulai belajar dari nol, mulai dari belajar fundamental, teknikal dasar, dan segala macam. Dan dari situ, teman-teman bisa lanjut ke webinar dua. Tiga pekan lalu kita sudah bahas tentang candlestick pattern ya oleh Om Wandi. Dan hari ini kita akan bahas mengenai chart pattern. Jadi kalau minggu lalu kita mempelajari bagaimana bentuk suatu candlestick itu bisa mengarahkan harga atau memprediksi harga pada hari berikutnya gitu atau pada time frame berikutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana candlestick yang puluhan atau ratusan candlestick yang berdekatan ini bisa membantu suatu pola ya atau pattern yang sangat menarik, yang bisa kita ketemukan di chart. Dan ini sangat menarik karena kalau kita bisa menemukan pattern-pattern unik ini, maka kita bisa memprediksi kurang lebih arah pergerakan harga ke depannya. Kita sekarang sudah jam 8.30, bagaimana ini? Sudah 18 orang ini, Om. Kita mulai saja ya. Boleh, boleh. Suara saya jelas ya. Suara Om jelas. Sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir. Kita sudah punya 18 orang ini. Selamat bergabung teman-teman yang baru datang. Silakan. Absin ya, ini ada dari mana aja ini? Ada Om Ian Cihuy, ada Om Wisnu, ada Prof. Dito. Halo Prof. Dito. Silakan teman-teman yang baru gabung bisa. Ngaparin ya, bisa absin dari mana aja ini? Kita sudah lumayan banyak. Dan sebelum mulai, perkenalan sedikit bahwa pembicara kita hari ini adalah seorang bengkir ya. Bengkir yang sudah lumayan senior. Om Reza ini bengkir di Bank Mandiri. Cabang mana Om ya? Jakarta? Iya. Belum senior lah. Masih junior. Tampangnya nanti kok senior kan beda. Jadi, Om Reza ini bengkir ya. Jadi, sangat mengerti terutama seluk-beluk keuangan, bedah LK, dan segala macam. Tapi kemudian, khususnya hari ini beliau akan membahas mengenai chat pattern. Oke. Langsung saja barengkali Om. Oke. Saya persilahkan. Baik. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat. Siap, siap Om. Tinggal di fullscreen saja. Oke. 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 Sudah ya? Fullscreen ya? Sudah fullscreen? Sudah Om. Sudah ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih tadi Prof Tiara atas pembukaannya. Jadi, salam kenal ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya Reza Safrianto, salah satu tim dari ilmuwan saham. Hari ini coba berbagi sedikit ilmu mengenai chart pattern. Jadi, chart pattern ini adalah salah satu trik gimana kita bisa mencari tanda kutip cuan di pasar saham. Tadi sudah peringkatan juga, saya pekerjaan sehari-hari memang di sektor perbankan, juga sering menganalisa hal-hal mengenai laporan keuangan dan kondisi-kondisi ekonomi. Langsung saja. Nah, sebelum nanti masuk ke chart pattern ya, teman-teman. Jadi, saya di sini menganggap Bapak, Ibu, rekan-rekan yang menonton ataupun yang mengikuti, sudah sebelumnya belajar dulu mengenai basic ya. Jadi, support, resistance, kemudian kemarin yang Prof Wandi, candlestick, dan sebagainya. Sehingga nanti hal-hal yang mengenai itu nanti ada kaitannya memang dengan chart pattern yang kita sharing ya, atau kita pelajari. Nah, saya ada referensi buku ya. Buku ini, tiga buku ini adalah buku yang memang saya pelajari dari ketika saya dulunya belajar technical analysis ya. Jadi, pertama itu ada bukunya Bulkovsky ya, di situ Encyclopedia of Chart Pattern. Kemudian ada bukunya John Murphy ya. John Murphy ini dia merangkum lebih banyak mengenai teori-teori Doe ya. Jadi, Charles Doe ya, kita tahu Bapak Technical Analysis dulu yang juga merupakan cikal bakal berdirinya, itu ya, indeks di Amerika, Doe Jones. Nah, dia filosofi dari ilmunya Doe itu dirangkum oleh si Murphy ya. Kemudian dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, ini bagus sekali. Dan satu lagi, ini buku yang dikarang oleh orang Indonesia ya, Edi Anto Ong. Mungkin sudah sering dengar yang ini. Saya juga banyak belajar dari sini, Technical Analysis for Mega Profit. Jadi, kalau Edi Anto Ong ini berbahasa Indonesia bukunya. Jadi, mungkin teman-teman yang mungkin lebih pengen yang bahasa Indonesia bisa juga nanti prefer untuk beli ya, atau download bukunya Edi Anto Ong. Milih juga menjelaskannya dengan bahasa yang sangat mudah, sehingga dapat mudah dimengerti ya. Baik bagi yang masih pemula maupun yang mungkin sudah intermediate atau advanced. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita ke chart pattern-nya, saya kasih ini dulu ya, kasih sedikit pengantar dulu mengenai Doe teori dikit. Jadi, kalau teman-teman baca bukunya si Doe atau mungkin tadi John Murphy atau sebagainya, jadi yang patut dijadikan dasar dahulu itu adalah teorinya Doe. Jadi, ada beberapa teori Doe, tapi ada tiga poin penting di sini, sehingga nanti nyambung dengan chart pattern yang teman-teman nanti mungkin akan pelajari atau mungkin nanti akan praktekkan sendiri pada chart-nya masing-masing. Yang pertama, Doe itu menyampaikan bahwa market actions discount everything ya. Jadi, anything that can possibly affect the price ya, fundamentally, politically, psychologically, or otherwise is actually reflected in the price of the market. Jadi, menurut dia itu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada chart ya, itu sudah merefleksikan segala macam environment. Jadi, baik itu dari fundamentalnya, keadaan mungkin makropolitik dan sebagainya, kemudian kan psychological effect di market pada saat itu, atau mungkin di depan, itu semua sudah tercemin di dalam chart. Kemudian yang kedua, prices move in trends. Jadi, a trend in motion is more likely to continue than to reverse. Nah, di sini ini jadi kecenderungan sebuah pergerakan ya, itu is more likely to continue than to reverse. Jadi, misalkan kita nanti melihat ada sebuah pergerakan yang sifatnya uptrend, nah itu is more likely to continue than to reverse. Maka itu nantinya ya, ketika mengalasi chart pattern, upayakanlah kita masuk dalam sebuah stop yang memang trendnya sedang uptrend, bukan trendnya sedang downtrend, karena kemungkinan dia untuk reverse itu lebih kecil. Jadi, kalau dia nanti misalkan uptrend, kemungkinan dia reverse kecil, walaupun reverse kecil, tapi itu bisa dijadikan entry point nanti untuk melanjutkan rally-nya di move selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang penting, history repeats itself. Jadi, the key to understanding the future itu lies in the study of the past. Or in otherwise, jadi the future is just a repetition of the past. Jadi, dia sampaikan segala sesuatu hal untuk memprediksi masa depan itu dapat dengan mudah kita prediksi jika kita mempelajari masa lalu. Jadi, memang segala hal ini sifatnya di dunia itu, tanda kutip ya, kebanyakan adalah repetition. Tidak hanya terjadi di stock market, tapi mungkin everywhere in our life ya. Jadi, mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh aja lah, paling gampangnya saat ini kita sedang mengalami pandemi, dulu juga ada pandemi. 200 tahun lalu juga ada pandemi. Jadi, seperti history repeats itself. Penanganan-penanganan di masa lalu tentunya kan jadi pembelajaran untuk kita mengambil keputusan di saat ini, dan kita bisa memproyeksikan apa kejadian di masa datang berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Nah, nanti itu juga bisa kita praktekkan di chart tadi. Jadi, kita understanding the chart pattern di masa lalu untuk memproyeksikan kemungkinan pergerakan harganya bagaimana di masa depan berdasarkan histori yang terjadi. Nah, saya mengajak Bapak-Ibu teman-teman, ini dulu jadi bahan pegangannya. Supaya dalam menganalisa chart pattern-nya nanti bisa lebih efisien, efektif. Sehingga kita nggak bias nanti ketika analisa chart pattern-nya kalau nggak memakai landasan dari Dow Theory ini. Itu yang pertama ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, chart pattern. Ini definisi dulu aja ya. Jadi, saya ambil dari Lukas Dow ini ya. Di investopedia ya, dia nulis. Jadi, pattern itu adalah distinctive formation created by the movement of security prices on a chart. Jadi, sebenarnya pattern itu adalah seperti formasi ya. Formasi yang terbentuk. Tadinya tadi, makanya saya bilang di awal tadi adalah bagaimana Bapak-Ibu harus paham dulu tadi support and resistance, kemudian candle atau line grab dan sebagainya. Karena pattern itu adalah merupakan gabungan dari semua itu. Sehingga nanti membentuk sebuah pola yang namanya pola A, pola B, pola C. Nah, a pattern is identified by a line that connects common price point tadi. Jadi, pattern ini terbentuk akibat adanya kesepakatan harga antara seller maupun buyer di titik-titik tertentu. Jadi, dia mungkin nanti sering sepakat di harga A, di harga B, di harga C. Nanti itu semua bisa membentuk pattern yang nantinya bisa proyeksikan bagaimana pergerakan ke depannya. Kemudian, chartist seek to identify pattern as a way to anticipate the future direction. Jadi, kita sebagai analis chart, kita bisa identify pattern yang ada sebagai bahan atau dasar untuk memproyeksikan pergerakan ke depan itu ke mana. Nah, itulah makanya pemahaman mengenai chart pattern penting sekali menurut saya dalam sebuah teknikal analisis karena bisa memaksimalkan profit yang lebih daripada hanya memahami support dan resistance mata. Jadi, kalau dalam teorinya DOE, di gambar kanan ini ya teman-teman, kan kalau DOE ini intinya kan ada namanya fase akumulasi, ada namanya public participation, kemudian ada namanya access, kemudian ada nanti fase distribusi, kemudian kembali downtrend, nanti sampai dia akumulasi kembali di fase-fase berikutnya. Nah, kalau lihat seperti ininya kan seperti mudah ya. Jadi, contoh saja ini di gambar fase 1, naik, habis itu turun, naik, turun, naik, nanti di atas sudah distribusi ini di atas, dan turun, turun, dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam setiap pergerakan naiknya ini kan tidak sesimpel gambar ini. Nah, sebagai contoh di gambar bawah. Jadi, dalam waktu di akumulasi ternyata terjadi berbagai macam pattern, gabungan dari support resistance yang ada dalam pattern tersebut. Sebagai contoh saja nih gambar yang di bawah kiri, mungkin ada double bottom kecil, kemudian ada head and shoulder kecil, kemudian turun lagi, ini bentuk double bottom lagi, ada flag, turun lagi, kemudian ini ada kayak semacam triple, dan sebagainya. Hingga nantinya ujungnya ceritanya memang ke fase distribusi di atas. Tapi, dalam masa perjalanan itu, tentunya banyak pattern yang ditemui, dan tentunya banyak dinamikanya ya. Jadi, secara-nya banyak story-nya, banyak dramanya lah. Tidak seindah fase yang digambarkan seperti yang di atas. Kalau di atas seolah naik, terus nanti abisnya paling turun dikit, 20%, dia naik lagi. Tapi, dalam menjalani fase ini, banyak sekali pattern yang terjadi. Maka itu, tadi pentingnya kita paham pattern, agar kita tahu kita ini ada di fase mana, dan apakah posisi ketika kita entry, itu adalah posisi yang tepat atau tidak. Nah, nanti saya akan bantu sharing pattern-pattern yang memungkinkan untuk dia lanjut, atau dia mungkin reversal. Itu ya, yang mengenai chart pattern. Nah, kemudian, dalam memahami chart pattern, saya juga tekankan kalau kita paham ada empat hal ya. Kalau saya baginya keempat hal. Ini yang tadi ya, yang contoh. Tadi akumulasi, uptrend, distribution, dan on-trend. Nah, yang pertama, pastikan kita paham dulu trend and volume ya. Jadi, mungkin teman-teman sudah belajar di basic ya, mengenai apa itu trend line, apa itu trend ya, apa itu volume ya, bagaimana volume itu breakout, atau mungkin volume itu menipis, apa itu support and resistance. Kemudian, juga teman-teman harus tahu bagaimana makroekonomi yang terjadi dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan, money flow-nya seperti apa, dan news. Kenapa? Karena chart pattern ini tentunya nanti nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Nanti saya kasih contohnya. Karena apa? Karena ketika nanti, sebagai contoh lah, mungkin di poin, mungkin poin nomor satu dan dua, mungkin ini ya, sudah paham. Di poin nomor tiga atau empat. Ketika nanti sebuah chart pattern terbentuk, kita biasanya karena based on past ya. Jadi, berdasarkan histori, chart pattern ini akan naik. Tapi, karena nanti ada news, nah, itu dia bisa mengalami namanya reverse, atau mungkin false breakdown, atau mungkin false break up. Jadi, maka itu pemahaman chart pattern nanti jangan digunakan secara terkotak. Tapi harus bagaimana kita bisa memprediksikan itu, mengambil asumsi atas dasar indikator-indikator yang lain juga. Karena nanti ada beberapa contohnya, pada saat itu sedang terjadi apa, kenapa dia bisa patternnya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, contoh aja kayak misalkan makroekonomi ya, teman-teman tentunya harus selalu update ya, bagaimana keadaan kondisi makro di dunia maupun di Indonesia, kalau kita mainnya di ISG ya. Jadi, sebagai contoh, misalkan federal fund rate, seperti apa, expectation-nya, one year ahead kayak apa ya. Kan, kalau kita kan mungkin udah pada tahun nanti, kemungkinan di tahun depan atau 2023, ada tapering, nanti dampaknya bagaimana ke sektor saham di ISG. Walaupun mungkin nanti dilihat, ini kayaknya double bottom, tapi kalau nanti ada isu tapering, mau dia double bottom pun bisa saja makin dibol ke bawah. Nanti makanya hal-hal itu perlu diantisipasi. Begitu juga dengan global energy mix ya. Kita mungkin lihat, ini mungkin terjadi di negara kita ya, di mana coal price begitu naik di luar ya, harganya. Tapi saham kita yang terkait coal, mayoritas ya, walaupun ada satu mungkin yang terbang, istilahnya, itu masih dibawa terus. Nah, itu tentunya nanti ada sentimen-sentimen itu yang bisa membuat chat pattern itu sedikit terjadi ambigu. Ya, nanti teman-teman memang harus, apa namanya, paham juga hal-hal seperti ini. Kemudian news. Nah, news ini contoh saja, misalkan ada news mengenai IPO buka. Nah, tentunya kan saham-saham yang terkait si buka, seolah-olah tanda kutip nanti larinya lebih kencang. Kemudian misalkan ada apa isu apa lagi, merger ke lindung, reshuffle LK45, kemudian write issue BBYB, kemudian coal hit. Nah, itu semua mempengaruhi keadaan di chat pattern itu sendiri. Apalagi nanti kalau misalkan entry price kita itu sudah ada di ujung dari sebuah pattern. Nah, nanti di ujung itu menentukan nih, naik atau turun. Nah, nanti news ini yang biasanya nanti bisa membuat, membantu pattern itu benar-benar terkonfirmasi. Tapi nanti kita lihatnya sebagai contohnya. Nah, itu pengantar singkat dulu mengenai chat pattern ya. Sebelum nanti kita bahas lebih detail mengenai pattern-patternnya. Nah, kemudian ini satu lagi hal penting teman-teman mengenai chat pattern ini adalah psychology. Saya mau kasih dikit psychology of trading. Jadi, dalam sebuah pemahaman mengenai chat pattern, itu teman-teman saya titip psychology-nya itu harus balance. Maksudnya adalah, jangan karena kita melihat sebuah chat pattern, ini chat pattern continuation. Atau chat pattern reverse. Kita melupakan hal-hal yang sifatnya dapat mempengaruhi psikologis kita. Jadi, pastikan kita itu tahu kita sedang ada di fase mana. Jadi, sebagai contoh di gambar kiri ini, kalau kita di fase-fase yang sifatnya ephoria, anxiety ya. Nah, contoh aja saya kasih contoh ketika bulan Januari, saham IRA. Itu kan sudah di fase-fase di mana ya, ephoria-nya sudah sangat maksimal ya. Sehingga kalau pakai chat pattern continuation, bisa seolah-olah masih lanjut, lanjut, lanjut terus. Nah, maka itu psychology trading-nya harus benar-benar ketat sekali dijaga. Money management-nya, risk reward ratio-nya, risk tolerance-nya, kemudian kemampuan kita melakukan draw-down, itu harus benar-benar dilakukan dengan benar. Walaupun chat pattern-nya berkata ini masih bisa continue. Atau mungkin ini reversal. Tapi kalau memang kondisinya pada saat itu marketnya sudah di ujung daripada sebuah ephoria, nah, itu pun chat pattern nanti bisa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, tidak menjadi patokan kalau chat pattern A, pasti akan membuat hasilnya menjadi B. Nah, nanti teman-teman harus pikirkan tadi yang saya bilang. Jadi, bagaimana market economic condition-nya, bagaimana mengenai news-nya, bagaimana mengenai ephoria yang terjadi di market pada saat itu, seperti apa. Sebagai contoh saja, kemarin, waktu yang KF enough itu juga ya, itu kan kalau tidak salah dari Rp7.000, dia sampai sekarang turun menjadi Rp3.000, yang tidak salah harganya. Begitu juga sebaliknya waktu ketika market di very-very depressed ya, jadi very in depressed condition, jadi harga-harga yang menurut kita sudah ini pasti mantul, dia memang benar mantul ya. Mungkin itu kejadiannya di tahun lalu, di sekitar bulan April, mungkin atau Mei, baru-baru pandemi COVID, sehingga pada saat itu apapun yang saham di bawah itu benar-benar mantul, karena market condition-nya itu adalah in depression moment. Nah, sehingga hal itu membuat chart pattern-nya lebih mudah untuk berjalan. Saya nanti contohkan ada beberapa saham yang di tahun lalu ya, yang saya banyak profitnya dari situ, karena bisa memprediksi chart pattern-nya mendahului. Nanti ada saya share sedikit, salah satunya itu Bang Jabar. Walaupun kita belum tahu news yang terjadi itu apa ke depannya, terkait emittance sebut. Ya, ada pepatah di sini mengatakan, cut your loss short and let your profit runs, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Nah, ini benar sekali ya, jadi kita wajib tahu dulu kita ada di market pace yang mana, kemudian animo market-nya sedang apa. Saat ini animo market-nya itu kan memang lebih ke teknologi ya, tapi one day ya, saya yakin sekali one day there will be a peak ya, there will be a peak for this kind of history, for this kind of story ya. Ya one day mungkin, mungkin bukan tahun ini, tidak tahu, tapi pasti ada nanti peak-nya untuk dia melakukan koreksi yang menurut saya lumayan. Nah, tapi kita nggak tahu kapan, maka itulah kita selalu jaga psychology of trading dengan menerapkan money management yang baik, kemudian risk tolerance, risk reward rasionya selalu dijaga. Kemudian satu lagi yang penting juga, yang saya juga belajar banyak ini, how we draw down skenario ya. Jadi, sehingga profit kita yang tadi mungkin udah banyak, ya jangan jadi nanti tinggal nggak seberapa, gara-gara kita mungkin terlalu eforia. Itu ya teman-teman terkait psychology of trading. Kemudian, nah ini untuk pattern-pattern-nya, jadi kalau secara inti, ya teman-teman, pattern-nya banyak sekali. Nanti kalau Bapak-Ibu di sini, lihat bukunya Bulkovski, dia mungkin hampir ada 60 ya, apa 70 pattern, terus saya lupa, tapi mungkin ada beberapa pattern yang jarang ditemui di market. Mungkin ya. Ada beberapa megaphone, apa itu pattern-pattern yang nggak terlalu sering ditemui, karena memang market condition-nya tidak mendukung pattern itu terjadi. Oke, di sini saya mungkin nanti share sekitar 4 atau, apa, sorry, sekitar 8 atau 10 pattern yang mungkin sering terjadi di market. Karena kalau Bulkovski itu dia memang menganalisa based on US market-nya. Jadi US market kan tentunya lebih kompleks dan mereka dua arah ya, sehingga kemungkinan pattern terjadi lebih sering ya, karena berbeda sedikit dengan kita. Tapi kalau di market kita ada beberapa pattern ya, yang saya baca dari Bulkovski itu nggak pernah muncul nih di market kita. Jadi ada yang nanti namanya apa, megaphone ya, kayak megaphone dan sebagainya, di kita tuh jarang sekali pattern itu terjadi. Tapi secara prinsip, pattern itu kalau basic-nya hanya dua sebenarnya ya, reversal sama continuous. Ada satu lagi mungkin bilateral dan sebagainya, tapi intinya sih hanya pattern meneruskan atau pattern membalikkan. Jadi pattern pembalikan arah atau pattern melanjutkan sebuah kondisi. Jadi misalkan tadi uptrend, dia lanjut uptrend, atau dia lagi downtrend, dia lanjut downtrend. Nah, di antara pattern-pattern ini, teman-teman, itu nanti memang ada pattern yang menjadi ambigu. Maksudnya ambigu adalah dia reversal pattern, tapi in some case, in some condition, dia bisa berubah menjadi continuous pattern. Nah, nanti saya kasih contohnya. Itu ya, mengenai pattern ya, yang coba saya share untuk hari ini. Oke, jadi forecast the future by understanding the past. Oke, nah ini yang pertama dulu ya, reversal pattern. Ini saya kasih lihat, nanti ada, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi kalau pattern itu untuk Bapak-Ibu ya, terutama mungkin yang masih baru, belum terlalu lama di pasar modal, jadi ada namanya pattern head and shoulder. Head and shoulder, gampangnya kepala dan pundak. Jadi kalau kita ini kepala, ada pundak dua, patternnya seperti itu. Dan kebalikannya namanya inverse head and shoulder. Inverted head and shoulder. Gambarnya yang di kiri, sama di kiri atas ini, yang dua ya. Yang inverse, di kiri, kanannya head and shoulder. Nah, mungkin kita lihat dulu ya, pertama ini yang inverse head and shoulder. Jadi pada umumnya, inverse head and shoulder ini didahului oleh sebuah fase downtrend. Jadi ada saham ini dari atas, dia ke bawah, kemudian membentuk nanti sebuah shoulder, sebuah head, sebuah shoulder lagi baru naik kembali ke atas. Ini saya kasih penjelasan yang di sini ya. Jadi ini inverted and shoulder ya, yang pertama ya. Jadi didahului trend yang terjadi sebelumnya adalah downtrend. Pada umumnya ya, pada umumnya. Tapi nanti ada inverted head and shoulder di sebuah saham uptrend. Nanti, ah di sini ada nanti. Nah, nomor kedua adalah ada neckline, Bapak Ibu. Jadi ada neckline, garis yang menghubungkan titik terendah dalam pattern atau dalam formasi. Jadi di sini, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada yang garis merah, ini disebut dengan neckline. Jadi nanti, kalau jumpa pattern begini, Bapak Ibu hubungkan saja, ini garis antara titik tertingginya ini ya, tertinggi shoulder-nya ini yang kiri dengan yang kanan. Nah, itu nanti namanya neckline. Inilah nanti yang menentukan apakah dia terconfirm inverted head and shoulder atau tidak. Jadi ketika dia nanti yang candle hijau di kanan, dia break out, didukung nanti dengan volume, nah, maka terkonfirmasilah dia menjadi inverted head shoulder. Nah, kemudian target kenaikan pada umumnya sebesar tinggi head ke neckline. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ukur ya, target kenaikan dari head ini ke neckline, nah, nanti itu di copy-paste ke sini. Nah, itulah target kenaikan pada umumnya. Pada umumnya ya, jadi bukan suatu keharusan. Jadi bisa saja nanti targetnya mungkin nggak nyampe, atau mungkin jauh melebihi dari itu. Tapi pada umumnya memang nyampe. Kalau yang saham-saham tahun lalu itu, yang 2020, banyak sekali ya ditemukan seperti ini. Ya, karena kan tadinya kita marketnya crash ya, setelah COVID di Maret atau April, banyak inverted head shoulder, ya rata-rata sih capai ya. Saya ingat sekali, Waskita salah satunya ya, karena saya waktu itu masuknya pas dia, eh, Waskita apa-apa yang kemarin inverted head shoulder? Waskita double bottom deh. Saya masuk ketika dia break dari neckline. Kemudian, ciri khas lagi dari ini untuk bisa memudahkan identifikasinya adalah, volume mengalami tren peningkatan saat mulai membentuk head. Ya, di bawah kiri, Pak Ibu bisa lihat, jadi ketika dia membentuk head, dia ada naik nih. Ada naik, terus sempat turun, nah tapi menjelang nanti membentuk right shoulder, dia akan naik terus. Ya, sehingga nanti yang paling puncaknya volume tinggi itu adalah di saat dia breakout di right shoulder ini. Nah, volume yang dari awal ketika dia bentuk left shoulder, kemudian head, kemudian left shoulder, dia semakin lama kan semakin naik nih. Nah, pada umumnya, volume yang terjadi ya, seperti itu, semakin naik. Walaupun nanti ada aja pasti, Bapak Ibu temukan volume-nya kok sama-sama aja. Bukan berarti dia tidak mengkonfirmasi itu inverted head and shoulder, tapi pada umumnya, yang baik adalah seperti ini. Di right-nya itu nanti volume-nya lebih tinggi. Nah, sebenarnya kenapa? Kalau Bapak Ibu belajar yang volume, ya tentunya karena sudah semakin banyak market player ya, yang bertransaksi di sini. Karena ya rata-rata sudah melihat, oh, ini mau IHNS nih. Pasti akan terjadi volume growing di sini. Sehingga nanti hingga ujungnya orang semua confirm ini breakout, maka terjadilah breakout. Kemudian terjadi volume breakout ya, pada saat menembus neckline atau menjelang neckline. Kemudian, ah, ini tadi yang saya bilang ambigu. Inverted head and shoulder yang terjadi pada uptrend pace dapat menjadi continuation pattern. Jadi, inverted head and shoulder, Bapak Ibu, ini kan konsep dasarnya adalah reversal. Jadi tadi ini yang gambar kiri atas, dari mulai dia downtrend, dia reverse, balik menjadi uptrend. Nah, tapi in some case, in uptrend pace ya, dia bisa juga nemukan namanya inverted head and shoulder, nah, kemungkinan ini nanti dia jadi continuation, bukan jadi reverse. Nah, itu ada beberapa terjadi ya. Masalah kemarin itu siapa ya, MDKA atau apa ya, dia inverted head and shoulder, tapi di uptrend condition. Nah, sehingga dia tidak selamanya IHNS ini sifatnya reversal pattern. Jadi, Bapak Ibu nanti perlu lihat-lihat lagi, ini kondisi lagi uptrend atau lagi downtrend. Maka itu tadi di awal saya sampaikan kan empat poin tadi ya, news, economic condition, support resistance, trend, and volume, itu mesti dikuasai dulu sebelum Bapak Ibu belajar capetan supaya tidak bias, tidak ambigu dalam mengambil atau memproyeksikan pergerakan harga ke depannya. Itu yang inverted head and shoulder ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kebalikannya, head and shoulder. Oke, untuk head and shoulder sebenarnya mirip persis definisi maupun konsepnya, bedanya adalah dia kebalikannya. Jadi, kalau head and shoulder, sama tadi ya, kepala dan pundak kita kiri kanan dua, bedanya dia dimulai dari fase uptrend. Nah, ini gambar kiri atasnya. Pas uptrend, kemudian mentok di sini ya, di kiri atas, kemudian dia koreksi, kemudian dia nyanyak lagi, lebih tinggi dari shoulder kiri, kemudian dia turun, kemudian dia bentuk shoulder kanan. Nah, pada umumnya, terkait dengan volume, itu terjadi penurunan terus-menerus. di volume yang kiri, shoulder kiri, dia masih tinggi, kemudian lama-lama dia menipis. Menipis ya, bisa dilihat di gambar kiri bawah, menipis-menipis, hingga akhirnya nanti ketika dia breakdown ya, di sini, breakdown, jadi dia jebol ke bawah, itu volumenya besar. Nah, kalau udah ditemukan seperti itu, ya itu udah exit point ya, karena nanti penurunannya lumayan jauh, kalau dia head and shoulder, nanti ada contohnya juga, lumayan jauh. Nah, head and shoulder, sama seperti tadi, inverted head and shoulder, itu dapat menjadi continuous pattern ya, apabila dia terjadi pada downtrend pace ya, downtrend situation. Jadi, sebagai contoh, yang di kanan bawah ini, tadinya dia downtrend, kemudian membentuk seolah-olah mau membuat head and shoulder ya, ketika left shoulder, oh, ini kayaknya head and shoulder, dia ada kecenderungan melanjutkan trendnya lagi ke bawah. Tapi kembali ya, tadi saya bilang di awal, chat pattern tidak 100%, so, ini bukan sebuah kepastian, tapi kita bisa ngambil keputusan based on history tadi. Makanya Do bilang, history repeat itself, jadi, in history, kecenderungannya adalah continuation. Tapi bukan berarti, ketika nanti dia tiba-tiba reverse, terus, berarti salah, bukan, Bapak Ibu. Jadi, kita ini kan probability ya, chat pattern itu sama, trading kan, about probability. Tapi, kita bisa ngambil keputusan based on most probability happened in the past, seperti apa, itulah kita ambil keputusan untuk di masa depan. Nah, ini yang dua poin awal ya, Bapak Ibu. Jadi, inverted and shoulder, itu adalah reversal pattern, yang ini juga reversal pattern, tapi bedanya adalah fasenya, ini adalah fase uptrend. dan dia bisa menjadi continuation, bila dia, fasenya adalah fase downtrend. Ini yang kedua ya, reversal pattern-nya. Oke, kemudian, selanjutnya adalah reversal pattern triple tops. ini sebenarnya mirip, pada konsepnya semua mirip ya, ketika sebuah fase saham sudah peak, sudah peak, sudah dimana tidak ada lagi titik atau mungkin dorongan, eforia yang membuat dia bisa naik lagi, maka terjadilah pembalikan arah. Ini sama, Bapak Ibu, gampangnya adalah ada puncak-puncaknya tersentuh di titik-titik yang sama, ya atau mungkin toleransinya ya, mungkin 5-10 poin ya, perbedaannya. Kemudian tidak sanggup naik, dan dia jebol neckline ya, dengan volume yang kecenderungannya makin lama makin turun. Ya, jadi waktu dia top one, ini yang di kiri bawah, top one, volumenya masih besar, kemudian dia koreksi, pasti volume turun kan, kemudian volume naik lagi, tapi tidak mampu lebih tinggi dari volume pertama. Jadi, tanda kutip mungkin kalau yang belajar divergen, ini ada divergence juga di volumenya. Apalagi kalau ini agak naik dikit ya, mungkin naik dikit toleransinya tadi, mungkin katakanlah 10-20 poin, naik dikit, tapi sebenarnya volumenya makin lama makin turun ya, itu udah ini, teman-teman, udah harus siap-siap aja tuh, trading stop, atau mungkin stop loss-nya, di setting, di maksimal, di neckline tadi. Ya, di neckline. Volume mengalami trend penurunan, dari mulai top pertama hingga top ketiga. Terjadi volume breakout saat menembus neckline atau menjelang neckline. Ya, di sini bisa dilihat ketika dia menjebol neckline, volumenya breakout. Ya, nah ini udah menandakan sebuah volume jual, sebuah apa, maksud saya, sebuah keadaan jual yang harus diambil oleh seorang trader ataupun mungkin investor ya, ketika menemukan posisi triple top. Ya, ini juga sering ditemu ya, triple top atau mungkin double top. Ini triple top ya, Bapak-Ibu. Kemudian yang selanjutnya, double tops. Nah, untuk double tops sebenarnya hampir mirip, ya, Bapak-Ibu. Jadi, double tops ini adalah sebuah reversal pattern, ya, trend yang terjadi sebelumnya sama adalah trend uptrend. Ya, ada neckline di sana, kita bisa menentukan neckline berdasarkan garis-garis dari support yang ada dari top pertama dan top kedua ini ya. Jadi, ketika dia koreksi itu jadikan support, kemudian top kedua koreksi jadikan support. Nah, ketika nanti dia jebol dari neckline ke bawah, ke bawah sini, dengan volume yang break, volume yang besar ya, atau breakout volume, maka itu menandakan bahwa pola double top terkonfirmasi. Sehingga, ketika dia jebol di sini, kita bisa mengambil sebuah exit plan, ya, exit plan yang baik. Nah, kemudian bisa dilihat, ini volumenya, jika volumenya mengalami trend penurunan ya, setiap koreksi. Nah, ketika dia di sini ya, ini volumenya yang gambar kiri bawah, ketika dia jebol support di sini, dia volumenya breakout. Kita bisa lihat di top yang C, top yang kedua, volumenya tidak setinggi dari top yang A. Nah, kalau dia menemukan tanda-tanda seperti ini, hati-hati. Ini banyak terjadi, Bapak Ibu ya, tapi kebanyakan dia gagal. Nanti bisa lihatlah, contoh, yang saya ingat yang terakhir itu, MPPA kali ya, saya ingat tahu, itu nanti dipantau baik-baik itu, MPPA ya. Dia ada kecenderungan kan double top, tapi belum tahu, karena double top ini bisa saja nanti batal, dia jadi naik reverse lagi. Nanti dilihat baik-baik. Makanya itu dari saya bilang, perlunya kita pemahaman indikator lain, maksudnya kondisi lain, newsnya seperti apa, tiba-tiba nanti ada pemegang saham baru masuk dan sebagainya, bisa saja dia jadi batal pola double topnya. Sebenarnya pola double top, pola reversal pattern inilah, ini akibat, muncul akibat titik jenuh kan, pada intinya. Titik jenuh dari sebuah pergerakan. Ketika market tidak melihat lagi adanya hal, tanda kutip ya, hal positif atau hal-hal yang bisa mendongkrak harga, tentunya market player akan exit atau akan taking profit. Hal itulah yang menyebabkan terjadi penurunan volume maupun terjadi penurunan harga. Nah, tapi ketika nanti terjadi penurunan harga tiba-tiba masuk news baru atau mungkin masuk eforia-eforia baru, ya pattern ini bisa kembali ke atas. Oleh karena itu, waspada selalu keadaan-keadaan yang udah muncul mirip seperti ini, ketika udah menjelang neckline, dia jebol, ya wajib kita exit. Jangan disayang-sayang lagi. Nanti juga teman-teman kasih tolerance tadi yang di slide psychology of trading, kasih tolerance risk-nya. Jadi, Bapak-Ibu, kadang-kadang ada di mana fase dia mengalami false-nya. False breakdown atau mungkin false breakout. Ketika mungkin dia ini nanti dia jatuh, tiba-tiba dia balik lagi, habis itu dia uptrend langsung. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Nah, itu harus hati-hati kondisi itu karena sayang kan kita udah cut loss karena kita masangnya mungkin terlalu dekat. Kita udah cut loss. Sementara abis itu satu-dua hari dia langsung rally. Kadang ada yang rally-nya langsung arah, ada yang langsung naik 15 persen, ya kita kehilangan momentum. Oleh karena itu, kita lihat lagi neckline ini dekat banget gak dengan support terdekat setelahnya. Makanya belajar support dan resistance penting sekali karena kita harus lihat kalau ini terlalu dekat, mungkin kita kasih risk tolerance tadi. Risk tolerance kita agak diperbesar dikit. Nanti dengan money management, dengan drawdown yang lebih terukur. mungkin ketika udah menjelang neckline, kita drawdown sedikit, nanti pas dia breakdown, kan kita udah drawdown tadi, pas dia ada tanda-tanda dia balik arah, kita langsung buy lagi. Itu bisa juga, strategi itu bisa juga. Beberapa kali ada juga yang seperti itu. Untuk pola-pola yang mengantisipasi pergerakan false breakdown-nya. Itu ya Bapak-Ibu untuk double top. Kemudian satu lagi, ini kebalikannya adalah double bottom. Nah, double bottom sama kayak double top, bedanya adalah ini di fase downtrend. Ini banyak tahun lalu ya terjadi fase downtrend. Apa namanya, neckline-nya sama ya. Neckline-nya adalah garis gampangnya ya. Ini ketika dia A, kemudian dia membentuk B, nah ini neckline lah B ini. Jadi nanti begitu Bapak-Ibu temukan sebuah apa, sebuah stock, dia menuju titik A, kemudian dia mantul, kemudian dia turun lagi, ya B ini neckline. Nah, untuk target kenaikan dari neckline, dari fase double bottom minimal, ya minimal setinggi bottom A ke bottom B. tadi di copy paste ke atas. Nah, apa namanya, fase ini kemungkinan mayoritas terjadi di market yang sifatnya sedang bearish. Sehingga ini bisa dikatakan end of bearish ya, baik itu short term bearish maupun medium medium apa, medium medium term bearish, tapi pada umumnya ini terjadi di market bearish. dan ini adalah salah satu powerful pattern yang membalikkan chartnya itu sehingga menjadi sebuah uptrend. Kemudian berkait volume, volumenya sendiri mengalami sedikit penurunan di bottom yang kedua. Ya, jadi bisa dilihat di kiri bawah, waktu pertama volumenya agak tinggi, kemudian koreksi, kemudian di bottom yang kedua volumenya sedikit mengecil, kemudian dia pas breakout, volumenya kemudian naik breakout. Konsolidasi, konsolidasi pada umumnya bisa sampai dengan tiga bulan, bahkan mungkin ada yang lebih. Tapi mayoritas rata-rata jarang sekali konsolidasinya, kalau yang powerful banget, double bottomnya, yang konsolidasinya hanya mungkin satu minggu atau mungkin lima hari, itu jarang sekali. Tapi ada juga beberapa yang mungkin hanya satu minggu, dua minggu, dia sudah terkonfirmasi. Kayak contoh saja, kalau ingat saham harum ya, itu kan double bottom ya, makanya dia bisa naik sampai berapa ya, tahun lalu sampai 6.000 ya, 6.500, itu fase double bottomnya panjang sekali. Dan mungkin di dalam fase double bottom ini terdapat pattern-pattern lain yang sehingga perjalanannya kadang mungkin terlupakan, oh ini big view-nya adalah double bottom. nah ini contoh salah satu powerful pattern ya, yang banyak ditemukan di fase-fase bearish yang terjadi di market. Nah, ketika dia tadi breakout double bottom, pada umumnya dia akan mengalami yang namanya pullback atau namanya secondary reaction. nah disini ketika dia pullback harus dengan volume yang menurun. Kalau dia tidak menurun ya ada kecenderungan pola ini bisa batal, dia bisa masuk lagi ke bawah sehingga pola double bottomnya tidak terkonfirmasi. Nah, ketika dia tadi reverse ya, ke necklinenya, ke titik B ini kita tarik garis nanti necklinenya, kemudian dia mantul, nah disitulah sebenarnya best entry point untuk amannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyuri dari titik C ya. Nanti saya kasih contoh ada gambar di belakang statikasenya ya. Dimana entry point yang bisa dilakukan dengan melakukan money management yang lebih efektif ya atau efisiennya. Tapi kalau di teorinya best entry point adalah saat dia pullback after breakout. Jadi kalau Charles Dow kan dia bilang there are three kinds of market there are three kinds of trend primary trend secondary trend and satu lagi trend yang ketiga ripple ya ripple trend. Nah, kita usahakan entry ketika secondary trend atau pullback trend retracement. Memang kekurangannya dari kita masuk di secondary trend adalah kita miss maybe around 10 to 15% potential profit karena kan kita telat masuknya tapi itu lebih aman daripada kita masuk di primary trend. Karena primary trend itu kan pada umumnya dilakukan oleh market maker ya. Jarang sekali retail bisa tahu primary trend kecuali dia insider ya atau mungkin tadi dia gambling dia spekulatif dia masuk di primary trend. Sebagai contohnya double bottom ini memang kita bisa karena kita udah hafal ya chart pattern tuh udah hafal ini kayaknya mau double bottom. tapi kan belum ada yang bisa bilang double bottom sampai dia tembus titik B tadi. Maksud saya neckline B ini. Nah jadi sebenarnya ini ada spekulatif move. Tapi banyak saya sendiri banyak melakukan spekulatif move di titik C ya. Tapi tentunya dengan money management money managementnya tidak bisa 100%. Kalau disini ya. After confirm breakout baru mungkin kita tambah posisi. Itu untuk yang double bottom ya Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya reversal pattern berikutnya adalah wages. Nah ini juga sering ditemukan ya. Mungkin saat-saat ini sering ditemukan pola wages ya. Wages ini pun bisa dua jenis pattern. Yang pertama dia sebagai reversal yang kedua dia sebagai continuation. Nanti di slide continuation saya kasih lihat perbedaannya. Jadi sebagaimana artinya wages kan kayak ini ya. Kayak apa istilahnya ya. Kayak sendal kali ya. Kayak semacam sendal yang bentuknya agak sedikit lancip. Nah sehingga pada saat ujung dari kelancipannya itulah terjadi sebuah reversal. Jadi trend yang terjadi sebelumnya bisa downtrend ya. Kalau dia falling wages atau mungkin dia uptrend untuk dia rising wages. Nah terjadi penurunan volume pada umumnya pada umumnya ya. Pada saat pembentukan wages. Jadi pada saat ini Bapak Ibu gambarnya di kiri kan ini dia turun volumenya ada kecenderungan dia semakin turun. Kalau volumenya makin tinggi-tinggi terus ya mungkin itu bisa jadi continuation ya. Karena kan volumenya harus kecil ketika terjadi koreksi. Nah begitu juga yang sebaliknya yang rising wages dia harganya naik-naik terus tapi volumenya makin lama makin kecil. Nah sehingga nanti jadi namanya buying climax di atas. Sehinggalah terjadi sebuah reversal. Nah pada trend ini ya ini teori ya umumnya menguji level support atau resistance nya minimal dua kali. Jadi sebagai contoh yang kiri nih dia jatuh ke bawah ya kan support nih kan ini katakan support abis itu dia mantul nih mungkin empat hari lima hari mantul terus dia jatuh lagi ke bawah. Nah ini udah menguji dua kali. Minimal dia menguji dua kali. Habis itu dia naik ke atas habis itu dia turun lagi habis itu biasanya setelah ini dia break up disini. Video sebaliknya dia minimal menguji dua kali. Terjadi penyempitan kenaikan atau penurunan pada harga ujung akhir trend ya penyempitan ya. Karena kalau dia nanti tidak penyempit dia nanti patternnya beda lagi. Tadi yang saya bilang ada namanya pattern megaphone ya. Dia makin lama itu makin besar. Jadi kalau ini kan makin lama makin sempit kalau ini makin lama makin besar. Nah itu ada namanya patternnya beda lagi. Kemudian terjadi peningkatan volume pada saat breakout. Nah ketika kita menemukan pattern seperti ini dan kebetulan kita lagi rejeki ya. Kita berada di ujung pattern nah ini pantau ketat ya. Kalau mau masuk pun bisa. Pantau ketat. ketika ada volume breakout ya kita bisa ini bisa langsung ambil posisi yang cukup banyak. Misalkan tadinya baru masuk 30%. Mungkin ketika dia breakout ya kita bisa tambah ya atau mungkin nanti pas dia sedikit secondary reaction. Nanti memang harus dikombinasikan dengan indikator lainnya. Maka tadi saya bilang wajib paham juga indikator lain supaya lebih mengkonfirmasi dalam pengambilan keputusan. Mungkin teman-teman di sini ada yang biasanya pakai frekuensi analyzer nanti bisa lihat juga selama terjadi penurunan volume kan kalau frekuensinya beda kan dia kebalikan mungkin ada yang frekuensinya spike-spike di sini sudah mulai bisa diambil. Ini banyak terjadi kemarin ya. Salah satunya saya ingat itu kemarin di SCMA nggak salah ya SCMA itu wedges atau bukan ya kemudian di bridge nggak salah kemudian di IPCC apa-apa nah itu banyak yang falling wedges. kemudian retracement pada umumnya bisa sampai dengan 8 minggu ini theoretically ya jadi jarang wedges yang terbentuk itu hanya dalam short time ya hanya 5 hari atau bahkan mungkin ada yang berharap ini wedges nih padahal baru 4 hari itu jarang sih jarang ya walaupun mungkin ada tapi jarang rata-rata bisa sampai dengan 8 minggu kalau 8 minggu itu kan 2 bulan ya nah itu jadi lumayan lama karena wedges yang lebih kuat nantinya semakin lama wedgesnya semakin kuat nanti reversalnya tapi kalau dia wedgesnya cuma 2 minggu atau mungkin seminggu ya mungkin nanti reversal reversal move-nya tidak seberapa karena nanti mengukurnya Bapak Ibu itu adalah tinggi wedges ke support ini ini diukur nanti ditaruh di sini di kanan ini ya itu minimal adalah tingkat pembalikan arahnya minimal segitu jadi bayangkan kalau tadi wedgesnya masih terlalu pendek terlalu kecil misalkan cuma sampai sini yang lebih ini lebih kecil lagi ya untuk membalikannya itu wedges sebagai reversal pattern ya oke oke selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya continuation pattern jadi kalau yang tadi ini sebelumnya adalah reversal jadi pattern-pattern yang sifatnya membalikkan arah nah sekarang pattern-pattern yang sifatnya meneruskan arah ya jadi ada beberapa pattern sebenarnya banyak ada pattern lain yang mungkin nggak saya masukkan tapi ini yang penting-penting yang mungkin sering ditemukan di stock market kita ya yang pertama ada namanya pattern flag flag chart pattern kemudian ada namanya penan ada yang namanya apa ini triangle triangle pun nanti terbagi lagi ada yang namanya cup and handle nah itu rata-rata adalah sebagai continuation ada yang namanya di kanan ini rectangle ya hampir-hampir mirip sebenarnya jadi konsep-konsepnya mirip ya kayak flag ini kan bedanya sama sama penan kalau penan dia bentuknya segitiga kalau dia flag bentuknya kayak bendera kalau rectangle dia lurus kayak flag tapi dia datarnya sama kalau flag tadi dia agak turun pattern-pattern ini pasti kalau Bapak Ibu sudah sering lihat chart pasti sering ditemukan di DMMX di mana lagi yang lagi hype-hype di MLPL di MPPA dimanapun pasti sering menemukan ini nah kalau Bapak Ibu menemukan ini ya bersyukur karena itu adalah continuation pattern jadi kalau sudah punya ada probability pattern-nya itu untuk melanjutkan trend-nya ini kita lihat ya contohnya satu-satu ya pertama wages nah ini tadi nyambung kalau yang tadi wages-nya adalah pembalikan arah kan kalau ini dia adalah continuation ini saya saya pembalikan dulu tadi wages yang pembalikan arah ini ini bisa dilihat ya wages-nya kalau yang falling wage dia mengarah ke bawah jadi kayak mengarah ke jurang nah ini pembalikan arah kalau dia rising wage ya rising wage ini dia wages-nya mengarah ke atas jadi kayak apa ya kayak kayak semacam corong lah ya corong ke atas nah ini pembalikan arah ya nah kalau yang continuation dia seperti ini jadi dia falling wage ya jadi mirip falling wage maksud saya mirip dalam downtrend wage tapi wage-nya mengarah ke atas ini kelihatan ya kalau tadi wage-nya akan mengarah ke bawah mungkin saya kasih note disini ya nah sebentar nah kalau tadi kan dia wage-nya jadi kalau gini sorry jadi kalau tadi itu nah kalau yang tadi itu adalah wage-nya sebentar nah wage-nya kan ke bawah gini nah dia naik gini kan nah kalau yang ini dia wages-nya naik nah sehingga dia nanti jadi bearish jadi continuation ke bawah begitu juga sebaliknya ya bullish falling wage kalau yang tadi kan dia gini habis itu wages-nya naik gini ya baru dia ke bawah nah kalau yang ini dia naik-naik-naik tapi wages-nya mengandapnya ke bawah nah itu yang membedakannya sih disitu ya theoretically ya tapi di lapangan mungkin nanti bisa aja kita temukan yang ambigu lagi jadi ada yang mengarah ke bawah gini tapi dia masih ke bawah tapi sih apa istilahnya berdasarkan based on history kecenderungannya ini ke atas lanjut terus maksudnya continuation kalau nemu falling wage di uptrend pace nah itu jadi trend yang terjadi sebelumnya adalah downtrend untuk bearish rising wage dan uptrend untuk bullish falling wage nah untuk indikator volumenya terjadi penurunan jadi pada saat dia mengalami pembentukan pola wages terjadi penurunan volume bisa dilihat disini di kiri bawah ketika dia membentuk wages ini kan wages nah ini volumenya menurun kemudian ini juga sebaliknya ini dia wages volumenya menurun nah ini sama tadi yang menguji level minimal dua kali terjadi penyempitan kenaikan atau penurunan harga pada ujung akhir trend nah terjadi peningkatan volume volume breakout ini volume breakout disini volume breakout pada saat ujung trend nah ini banyak sekali ini banyak ditemukan bapak ibu pola ya sekarang-sekarang marketnya lagi banyak yang uptrend nah bullish volume wage ini banyak ditemukan di saham-saham yaitu digital-digitalan atau saham-saham teknologi itu ya ini banyak ditemukan volume wage pasti mungkin bapak ibu sendiri sudah sering melihatnya jadi ini salah satu powerful continuation pattern kalau menemukan ini dijaga baik-baik dan masuk ketika di fase-fase koreksi ini masuk tapi dengan cetatan volumenya harus terjadi penurunan kalau volumenya makin naik ya itu berarti tanda-tanda ini ya tanda-tanda exit signal ya karena berarti terjadi penjualan yang masif ketika terjadi koreksi ya itu yang ini ya yang untuk yang pertama continuation pattern untuk wages oke kemudian selanjutnya selanjutnya adalah flag jadi konsep intinya sama sebenarnya bapak ibu ya wages penan flag sama intinya adalah setelah fase rally terjadi yang namanya adalah sebuah konsolidasi atau koreksi tapi koreksi atau retracementnya tadi sehat ya maka itu kembali tadi ke ininya dow theory ya jadi dalam sebuah fase ini saya gambarkan fase naik naik ada namanya fase retracement retracementnya ada yang kadang panjang ada yang kadang pendek seperti ini kan pendek seperti ini panjang nah fase-fase ini ini namanya kan secondary secondary pace ya secondary reaction nah fase-fase inilah yang sebenarnya fase yang bentuknya flag fase bentuknya penan apa dan sebagainya nah ketika fase koreksi ini sama harus terjadi penurunan volume ya supaya dia mengkonfirmasi bahwa continuation movement yang terjadi pada saat itu masih dapat berlanjut ya sebenarnya kalau bahasa mudahnya ya Bapak Ibu kenapa sih kalau ketika dia rally ya contoh ini rally habis itu kenapa dia selalu terjadi penurunan volume ya kalau kita mau ininya analisa lebih dalam lagi karena pada saat itu market playernya masih ingin hold saham ini kan seperti itu kan mungkin ada yang menjual tapi yang menjual lebih sedikit dari yang beli sehingga koreksinya terjaga volumenya pun kecil sebenarnya kan refleksi dari pattern ini kan psikologis manusia karena kan semua ini pattern ini dibentukkan dari kesepakatan antara seller dan buyer seller dan buyer pada saat itu sellernya lebih kecil daripada yang mau beli sehingga koreksinya tidak sebesar ketika dia memang ingin exit nah maka itulah volumenya rata-rata menurun ya itu kalau mau analisa sampai ke sedetail itu ya kenapa terjadi selalu terjadi penurunan volume ketika terjadi koreksi nah ini contohnya bisa terjadi di dua jenis fase ya di uptrend atau di downtrend ya kalau di downtrend sama ketika dia turun kemudian dia membentuk flag ya ini seperti gambar di kanan bawah flag dan dia tadi saya bilang makanya hati-hati kalau nemu pattern harga sahamnya naik tapi volumenya turun nah itu hati-hati berarti kan yang membeli itu udah lebih dikit sebenarnya dari yang menjual tapi kok harganya bisa naik signifikan gitu kemarin itu di AMRT ya gak salah terjadi nah itu agak watch out ya watch out hal-hal seperti itu jadi divergence-divergence terkait volume dan price ini bisa jadi salah satu signal kita untuk ngambil exit plan atau minimal masang trading stop yang lebih ketat nah ketika dia nanti breakdown terjadi sebuah volume volume breakout ya itu udah terkonfirmasi ya bahwa ini adalah bearish flag atau mungkin tadi ini adalah bullish bullish flag ya itu yang untuk yang kedua ya untuk continuation pattern untuk flag namanya flag pattern ya kemudian untuk selanjutnya triangle ini juga banyak ditemui rupa ibu apa namanya di dalam sebuah bullish bullish condition ya dimana ada pembentukan fase konsolidasi yang membentuk seperti bentuknya adalah sebuah segitiga nah gambaran gampangnya adalah segitiga yang terbentuk ya segitiga yang terbentuk itu resisten atau topnya sama ya ini sebagai contoh kiri di atas jadi gampangnya adalah dia misalkan bentuk nih top satu habis itu koreksi top kedua sama atau mungkin ya kalau pun berbeda ya 10-20 point bedanya tapi masih dalam zone range yang sama ya kemudian dia turun tapi dia turunnya tidaklah lebih rendah atau tidak sama dengan yang support pertama ya bisa dilihat ya ini di gambar yang kiri bawah kalau gak lebih gampang jadi dia A run B habis itu naik C sama atau mendekati nah di D nya ini dia lebih tinggi sehingga dia membentuk yang namanya higher low ya nah ini ada kecenderungan membentuk ascending kalau misalkan kita posisinya masih di point B ya nah ini adalah salah satu bentuk dari continuation pattern ya pada umumnya juga bisa aja terjadi ya ini theoretically ya penurunan volume saat pembentukan triangle ya karena ini kan fase konsolidasi biasanya volumenya tidak terlalu signifikan ya karena biasanya ini fase-fase membosankan kan mungkin bagi trader atau scalper ya ya cuman main tepat istilahnya disini naik turun naik turun dan sebagainya tapi untuk bagi apa yang penganut frekuensi analyzer mungkin aja banyak terjadi spike disini ya karena mungkin ada pembelian-pembelian besar terjadi selama di ascending ini terbentuk tapi mungkin pembeliannya hanya satu kali dua kali sehingga volumenya tidak terlalu besar ya pada umumnya ya pada umumnya kemudian retracement ini atau konsolidasi ini lah ini bukan retracement ya konsolidasi lah ya konsolidasi ini pada umumnya bisa juga terjadi hingga 8 minggu ya pada umumnya walaupun ada yang lebih ada yang kurang tapi pada umumnya lumayan lumayan makan waktu dan ini banyak terjadi tahun lalu ya ketika kita mengalami crash ya saya ingat sekali waktu habis lebaran itu bulan Juni ya itu banyak chart itu yang mengalami ascending triangle ya hingga dia di bulan Oktober ya setelah rem darurat waktu itu di bulan September sampai dia bulan Oktober baru dia break out trianglenya hingga akhir tahun yang ada window dressing ya rally hingga akhir tahun jadi fase ini mungkin agak sedikit menjemukan tapi ini adalah bagian dari continuation pattern tapi ada juga yang saham yang mungkin hanya 2 minggu 3 minggu dia sudah break out daripada ascending trianglenya nah untuk target kenaikannya ini seperti gambar di kiri bawah untuk mengukurnya gampang sama ya seperti yang tadi target kenaikannya untuk yang apa yang triangle diukur aja tinggi badan triangle ini ditaruh di atasnya minimal segitu tapi bisa aja memang gak capai tapi minimal kita sudah dapat kalau dia sudah nyentuh sini ya mungkin kita bisa take profit atau minimal kita pasang rallying stop lebih ketat ini untuk mengukur target daripada kenaikan sebuah continuation pattern ya triangle pattern itu mungkin untuk yang triangle pattern ya kemudian untuk selanjutnya untuk pattern namanya penan jadi ini bedanya sama triangle sama flag sama apa lagi tadi wedges sebenarnya hanya lebih ke bentuknya jadi kalau penan ini bentuknya seperti segitiga yang lancip bisa dilihat di kiri ini dia ini higher high apa membentuk lower high lower high tapi dia membentuk juga higher low jadi low nya ini semakin high semakin tinggi tapi high nya semakin low nah sehingga ini paling enak sih kalau nemu pattern begini enak sekali jadi kita bisa ngambilnya range support resistance nya gak terlalu jauh pattern ini namanya penan ini bisa terjadi baik di uptrend ataupun di downtrend pattern nah untuk apa namanya ciri khasnya terjadi penurunan volume sama pada saat penan terbentuk di kiri bawah jadi ketika penannya terbentuk ini nah dia terjadi yang namanya penurunan volume penannya terbentuk volumenya menurun sama juga ketika mungkin ingin mengukur sebuah bearish penan pattern volumenya dia sebelumnya downtrend kemudian penan volume menurun nah itu hati-hati ini mungkin banyak juga ditemukan nih yang begini kita mengiranya oh dia akan reversal tapi kecenderungannya kalau pola begini adalah continuation walaupun gak menentuk kemungkinan dia menjadi reversal tapi mungkin agak jarang biasanya kalau yang kayak gini saya gambar ya yang bapak ibu kayak gini nah dia kalau reversal itu kalau dia tadi falling wedge nah ini ini bedanya sama yang falling wedge kalau falling wedge dia corongnya itu nganggap ke bawah nanti dia baru reversal tapi kalau dia penannya begini kecenderungannya adalah continuation jadi dia semakin turun tapi kembali ya tidak 100% ilmu chart pattern jadi kita lihat lagi news yang terjadi pada saat itu apa jadi bisa aja misalkan tadi ini dia lagi continuation menuju beris lagi tiba-tiba disini muncul misalkan sahamnya saham A saham A tiba-tiba mendapatkan suntikan modal sebesar berapa-berapa triliun bisa aja dia jadi jadi ini ya jadi pembalikan arah itu bisa-sia terjadi maka itu tadi saya bilang tidak bisa sebuah analisa berdiri sendiri kita harus melihatnya secara kompleks secara komprehensif sehingga ngambilan keputusannya bisa lebih lebih tepat nah retracementnya sama pada umumnya bisa saja terjadi sampai dengan 8 minggu Bapak Ibu tapi ada juga yang sebentar kalau yang lama-lama itu rata-rata yang tahun lalu ada yang bentuk flag sebulan sebulan setengah karena mungkin masih dalam kondisi ketidakpastian sehingga banyak yang ragu untuk mengambil price di ujung-ujung penan jadi penannya lama saya ingat banget dulu itu KF KF itu pas harga seribu itu itu lama sekali karena sempat saya waktu itu buang nanti kita bisa lihat KF lama sekali kayaknya hampir dua bulan satu setengah bulan baru abis itu dia rally yang sampai ke tiga ribu itu ya Bapak Ibu untuk continuation pattern dengan bentuk pattern nah kemudian continuation pattern berikutnya adalah cup and handle nah ini juga sering sekali ditemukan ya jadi yang pattern-pattern saya share ini memang yang sering ditemukan Bapak Ibu dan kemungkinan sangat powerful semua jadi memang nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya Bulkovski banyak nemu pattern lain tapi pasti itu jarang ditemukan jadi sebenarnya kita cukup tahu pattern-pattern ini sudah cukup untuk mencari apa ya tadi ya tanda kutip mencari profit mencari cuan dengan pattern-pattern yang memang sering muncul kalau pattern-pattern yang aneh itu nanti capek sendiri akhirnya mungkin mungkin tidak dapat-dapat padahal probabilitas dia memberikan profit juga tidak terlalu sebesar yang pattern-pattern sering muncul nah pattern berikutnya ini adalah cup and handle ini juga sering sekali terjadi Bapak Ibu jadi gampangnya adalah kalau Bapak Ibu tahu gambar cangkir nah itulah kayak cup kemudian handle seperti gambar di kiri atas ini jadi dia cup kemudian handle tapi kembali dari yang awal pattern tadi kita tidak harus sesaklek itu dalam mengukur pattern maksudnya adalah gini ini kan cup handle ini kan gini ya nanti mungkin aja Bapak Ibu nanti temukan cup-nya itu agak mereng cup handle misalkan cup-nya sorry saya hapus dulu ya misalkan nanti Bapak Ibu nemukan cup handle-nya seperti ini agak mereng nah nih agak mereng jadi tidak harus semua pattern itu bentuknya apa istilahnya lurus atau simetris jadi mungkin aja nanti ada kondisinya mereng nah itu itu juga bisa dikatakan sebuah pattern ya cup and handle walaupun dia mungkin tidak terlalu rapi seperti ini karena ini kan gambarnya nah kalau konsep dasar cup handle sama tadi ada yang namanya neckline ya jadi ketika dia membentuk top pertama ini disini nah disini langsung aja kita buat nanti ini adalah sebagai ini sebagai resistant ya jadi kita gambar misalkan disini garis nah dah habis itu dia membentuk namanya cup nah pada umumnya sama ada terjadi penurunan volume ya penurunan volume ini pada saat pembentukan cup nah volume mengalami trend penurunan saat pembentukan cup pembentukan cup maupun pembentukan handle ya ini bisa dilihat ketika dia membentuk cup ke titik C habis itu kan dia bentuk handle dulu ya nah ini juga terjadi penurunan pada umumnya kembali lagi kenapa terjadi penurunan tadi ya psikologis market yang terjadi ya di dalam di dalam stok ini pada saat itu yang orang yang mau menjual lebih sedikit jadi sehingga harganya tentunya juga koreksinya tidak terlalu banyak nah kemudian terjadi volume breakout pada saat menembus neckline jadi ini tadi yang candle hijau breakout ini didukung oleh volume juga nah itu lebih bagus ya mengkonfirmasi bahwa ini beneran breakout nanti kita bisa tunggu dia melakukan namanya tadi secondary reaction secondary reaction dia menguji lagi neckline baru dia melanjutkan nah gimana kalau dia breakout volumenya kecil nah itu hati-hati ya Bapak Ibu hati-hati bisa saja itu adalah false breakout banyak terjadi juga itu ya oh tidak jadi ternyata cup and handle balik lagi masuk masih mending kalau dia hanya sideways disini kadang ada yang jadinya udah batal dia malah ke bawah nah retracement saat pembentukan handle ya ini teoretically ya pada umumnya itu adalah 1 per 3 setengah maksimal 2 per 3 biasanya tapi kebanyakan saya lihat ya Bapak Ibu kalau dia sedang dalam fase yang strong uptrend dia 1 per 3 aja maksudnya 1 per 3 gini ya jadi misalkan ini kan ini cup and handle nih ini sini aja ya ini kan resistant tadi nah dia penurunan ini itu 1 per 3 aja maka itu Bapak Ibu nanti kombinasikan dengan namanya indikatornya itu Fibonacci jadi disini mungkin nanti Fibonacci yang 3-2 aja atau maksimal banget ya Fibonacci yang 61,8 atau mungkin yang 2 per 3 kalau si Dow bilangnya koreksi itu ada 3 1 per 3 1 per 2 sama 2 per 3 karena kan dia mungkin waktu itu gak pake Fibonacci Fibonacian ya nah tapi kalau saya biasanya pake Fibonacci aja jadi Fibonacci yang 32 sama yang 0,5 itu kan walaupun bukan Fibonacci ya sama satu lagi adalah 61,8 nah retracementnya di 3 poin itu aja kalau udah lebih yaudahlah ini bukan cup and handle atau mungkin dia pattern lain dan itu juga menandakan kalau koreksinya terlalu dalam berarti sellernya lebih kuat nih dari bayarnya itu hati-hati juga ya takutnya apa takutnya double top ya ini kan top pertama ini top kedua nah kalau dia turunnya terlalu dalam berarti kan pasti volumenya makin lama makin naik berarti itu bisa jadi double top nanti teman-teman antisipasi lagi disini kan pasang supportnya nah jadi dalam memprediksi pattern itu kita harus juga antisipasi apa pattern lain yang kemungkinan bisa terbentuk pada situasi ini ya ini karena contohnya kebetulan dia lagi fase uptrend ya nah dapat dikomunisikan dengan Fibonacci nanti ada contoh di belakang yang mengkombinasikan chart pattern dengan indikator lain ya Fibonacci MACD atau apapun nanti kalau mungkin yang udah belajar nanti mungkin ada ya webinarnya yang belajar bandarmologi bisa dilihat lagi itu lebih seru lagi ini yang buat breakout siapa ini nanti ya tapi itu kan bukan di materi saya oh yang buat breakout itu adalah bandar yang sering ugal-ugalan hati-hati bisa aja besok false breakout dan sebagainya ya jadi kalau yang di chart pattern kita benar-benar hanya melihat based on volume kebanyakan ya based on volume atau mungkin based on retracement ya jadi koreksinya sebenarnya pendalam volumenya turun nah udah ini bisa menandakan terjadi pembentukan cup and handle ya volumenya turun retracementnya tidak terlalu dalam 1 per 3 doang nah itu teman-teman bisa masuk nanti ada contoh gambar di belakang ini saya ingat banget waktu itu adalah bang jabbar ya saya masuk ketika pembentukan cup bahkan waktu itu kemudian nambah lagi eh sorry pembentukan handle nah kemudian akhirnya ya sampai ini ya sampai beggar bang jabbar oke itu ya untuk bapak ibu untuk yang continuation pattern cup and handle oke sebelum gue kes tadi jadi saya ini dikit wrap up dikit ya untuk pattern biar gak lupa jadi kalau continuation pattern ya intinya adalah pattern-pattern yang meneruskan nah ada banyak sekali tapi yang powerful paling ini ya ada flag ada penan ada triangle cup and handle sama rectangle ini saja saya rasa sudah sangat powerful dan banyak sekali ditemukan di saham-saham kita nah nanti kalau bapak ibu nemu ya silahkan ya kita bisa saling sharing post di grup atau apa ada pattern ini nih kira-kira continuation gak nanti kita cek sama-sama oh BDMnya begini news yang terjadi begini kemudian apa MSCD atau mungkin stochasticnya seperti ini ya nanti pengambilan keputusannya lebih seru tuh jadi oh udah berdasarkan based on beberapa indikator dia confirm nih continue oke lah itu continue ya itu yang continuation pattern kemudian untuk yang reversal pattern itu ada beberapa pattern pattern penting ya sebenarnya banyak tapi pattern pentingnya menurut saya hanya ini ya head and shoulder ya head and shoulder inverted atau head and shoulder biasa ya inverted artinya kebalikan aja ya head and shoulder yang biasa atau inverted kemudian yang kedua namanya double top atau double bottom yang ketiga namanya triple top atau triple bottom yang keempat namanya wages ya jadi intinya ini adalah pola-pola pembalikan kalau kita nemu pola ini siap-siap kita exit atau kita mau masuk karena dia akan berbalik arah sayangnya market kita itu satu arah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu main forex atau mungkin crypto atau mungkin market di Amerika ya ketika dua arah ini pola semua bisa menghasilkan keputusan untuk entry ya karena kalau dia reversal ke bearish kan kita bisa short namanya ya tapi karena di market kita satu arah tentunya ini adalah exit plan ketika dia membentuk sebuah pola membalikan arah dari uptrend menuju downtrend ya ini untuk reversal patternnya Bapak Ibu ya nah sekarang kita ke case tadinya ya saya kasih lihat contoh-contoh kasus yang terjadi dalam bursa kita atas pattern-pattern yang tadi saya jelaskan mungkin sebelum masuk ke case tadi kita oh iya teman-temannya oh iya bagi teman-teman yang belum isi absen absennya udah di-share ya di-chat absennya udah di-share di-chat silahkan di-isi dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis juga karena ini materi menarik banget ya ini ini salah satu yang membuat charting jadi menyenangkan ya Om ya ya betul jadi benar-benar kita kayak latihan menggambar pelukis gitu saya dulu pernah dibilang orang wah anda cocok jadi pelukis karena bisa ngelukis-ngelukis gambar ada gambar segitiga ada gambar rumah kan air and shoulder kayak rumah gitu kan ada rumah ada tower kiri-kanan ke istana jadi memang ya itu yang buat ketagihan nanti Bapak Ibu mungkin melihat chart ya karena jadi bisa menggambar oh ini ada pola apa pola apa seru sih nanti kalau mungkin yang udah terbiasa pasti ketagihan pasti ketagihan untuk buka chart gambar sehari-hari saya dulu waktu pertama kali masih baru belanjar kadang sampai malam sampai jam 12 itu gambar-gambar ini gambar chart oh ini kayaknya mau ke sini nanti saya lihat historinya oh ini kebanyakan dia break out kalau setiap bentuk pola ini nanti bisa diukur Bapak Ibu jadi buat apa namanya kayak winning rate ya win rate nya ya jadi kalau di saham antam contohnya setiap dia membentuk pola cup and handle misalkan itu dia selalu continue itu sebenarnya Bapak Ibu bisa ini bisa ngukur sendiri kalau di Bulkovski itu dia buat ya nanti kalau baca bukunya Bulkovski jadi pola cup and handle dalam sebuah uptrend fake pace di market US itu dia ukur winning rate nya berapa rata-rata yang tadi saya share itu winning rate di atas 50 60 ke atas ada juga itu dia buat dan dia bagi lagi ke periode-periode jadi kalau di fase market lagi crash winning rate nya 73% kalau market lagi uptrend winning rate nya 58% jadi ada sampai dia buat seperti itu Bapak Ibu juga bisa kalau nanti mau agak tanda kutip agak bukan kurang kerjaan agak rajin maksudnya itu bisa nanti kan bisa jadi bahan penelitian kalau winning rate flag dalam saham MLPL itu winning rate nya 90% jadi nanti setiap bentuk flag masuk aja udah kan 90% walaupun gak menjamin tapi kan probability nya tinggi makanya watchlist itu penting biar kita main di saham yang kita kenal ya Om iya betul dan satu lagi tadi yang si Do bilang kecenderungan fase kalau lagi uptrend dia akan is most likely to continue dan to reverse makanya itu kalau saham lagi downtrend lebih baik kita gak usah masuk kecuali untuk invest kalau investing silahkan tapi kalau lagi downtrend itu kita jangan masuk kecuali kita mainnya di crypto di forex atau mungkin di pasar Amerika kalau lagi downtrend kan kita bisa riding juga kan tapi kalau di di ISG kan kita tidak bisa maka itu saham downtrend ya dihindari seperti itu ini belum ada pertanyaan Om mungkin satu Om sebelum lanjut ke case tadi kalau tadi dari wrap up ya di apa di continuation itu Om bedanya symmetrical triangle sama penan apa Om oke jadi ini ya oke jadi sebenarnya sih sebenarnya ya sebenarnya sih hampir mirip kalau saya baca di teorinya si Bulkovsky ya bedanya itu adalah dia tidak ada semacam tiangnya tiangnya flag pole nya ya betul pole nya jadi kalau dia penan itu atau mungkin flag atau mungkin satu lagi rectangle ya salah nah dia ada semacam tiangnya tapi sebenarnya pada intinya kalau saya baca konsepnya sama aja dia itu intinya adalah sebuah segitiga yang ujungnya akan menempit nah kalau di symmetrical dia contoh ini yang gambar kiri ya jadi kayak tidak ada pole nya kalau ini dia ada flag pole nya tapi kalau yang saya pelajari sebenarnya sama aja karena intinya nanti mengukur tingkat kenaikannya juga bisa dari lebar segitiga ini atau mungkin kita ngambilnya dari bawah sini kan jadi dari mana kalau saya ngukurnya ya biasanya dari kadang kan ada yang ngukur cuman lebar segitiga ini nanti dia naiknya kan sampai sini disini udah target price tapi kadang ada juga yang narik dari sini dari after dia konsolidasi keluar misalkan disini konsolidasi dia narik dari sini sehingga dia nanti dari sini nah bisa juga nah tapi kalau yang penan ini kadang orang ukur hanya sebesar penannya doang nanti dia habis itu naik disini tapi pada umumnya sama sih pada umumnya sih hampir mirip dan symmetrical triangle ini kalau di Bulkovski ya sebenarnya ini masuknya sebenarnya lebih ke bilateral pattern jadi maksudnya dia masih ada kecenderungan 50-50 antara dia naik atau dia turun di buku itu disebutin gak om diantara pattern ini untuk continuation yang win rate-nya paling tinggi yang menom kalau di buku itu dia flag kalau gak salah 70 lebih flag dan dia memang ada dua ya jadi flag itu ada satu lagi namanya high tide flag ya di buku itu juga ada di Bulkovski nah itu tapi ada syaratnya ya minimal sahamnya itu naik hampir 100% dalam 8 minggu terakhir ya minimal nah itu kemudian dia mengalami koreksi sampai maksimal 2 2 bulan ya gak salah maksimal 2 bulan nah itu masuk ke kategori high tide flag nah dan high tide flag itu di atas 90 sih gak salah ya nah sementara kalau flag aja itu rata-rata sudah di atas 73 gak salah jadi memang flag ini yang paling ini paling paling tinggi win rate nya di continuation nah dan kalau kita lihat contoh di case sih memang rata-rata yang saham larinya gila-gilaan ya istilahnya flag ya rata-rata ya bentuknya ya kayak si MLPL waktu itu saya ingat si Arto gak salah ya kemudian si siapa lagi ABBHI dan sebagainya rata-rata itu flag tapi sebenarnya sama aja kalau saya sih pribadi asal dia udah bentuk triangle flag itu ya pasti ini sih pasti win rate nya besar sih karena kalau flag ini dia kalau kita analisa kecenderungan seller nya itu tipis beda sama tadi si triangle kalau triangle ini kan dia agak lebih besar ya zone nya ini lebih besar nah ini kan segitiga lebih besar jadi zone seller nya itu lumayan besar nah sementara kalau flag ini kan dia kecil jadi sehingga seller nya yang mau jualan itu kecil sekali sehingga kemungkinan dia rally lanjut itu lebih besar kalau ini dia seller nya agak sedikit lebih besar karena range nya lebih besar sehingga seller nya menjual barangnya juga lebih banyak keadaannya dibandingkan dengan flag maka itu win rate nya lebih tinggi si flag itu mungkin mantap mantap om lanjut dulu aja barangkali om ya siap kita lanjut dulu ya oke kemudian tadi lanjutnya adalah case study ya case study nah ini lebih enak memang lihatnya di case study ya jadi contoh case study yang pertama yang semacam flag ya mungkin banyak contoh lain tapi saya yang kemarin nemu adalah contoh aja di btps ya ini btps posisinya tahun 2019 bulan mei ya nah gampangnya ya karena kita kan ngukurnya gak usah terlalu sakek seperti teori ya tapi minimal kita dapat memproyeksikan gambarnya ini adalah gambar cat apa python apa jadi sebagai contoh jadi pada saat rally ya kan btps ingat sekali itu may sampai julie 2019 dia rally 51% ya kemudian dia mulai koreksi dari pertengahan julie ini ya disini nah disini sampai dengan september jadi hampir hampir berapa itu dua bulan ya dan koreksinya 18% tapi terjadi penurunan volume ya bapak ibu bisa lihat disini nih yang saya lingkari penurunan volume nah risk rewardnya disini tentunya kan sangat menarik ya ketika kalau kita masuk misalkan kejadian saat kita lihat cat ini adalah di bulan september nah ketika kita masuk disini tentunya risk rewardnya sangat sekali menarik ya kenapa karena kita bisa ukur misalkan kita mau taruh misalkan ya disini adalah titik supportnya di bawah ya support terdekat area demand nah kemudian rewardnya adalah saya biasanya mengukurnya sepanjang ini apa isinya ini garis flag poolnya tadi kita ukur habis itu dia lanjutnya ke sini sementara ini kondisi kan kita belum tahu ke depan kan tapi ada kecenderungan ini adalah sebuah flag potential rewardnya kita ukur ya misalkan kita masuknya belinya pada saat ini disini 40% risknya kalau dia jebol support di bawah 13% dia kan hampir bertiga kali ya tiga kali lipat sehingga money management eh apa sorry risk rewardnya sangat menarik nah kalau saya ya sebagai advice misalkan untuk beli ya disini best entry point untuk beli ya Bapak Ibu tentunya dengan money management ya misalkan kita ingin alokasikan katakanlah misalkan katakanlah 100 juta mungkin kita bisa masuk dulu disini 40 juta atau mungkin ya mungkin 30 juta 30% nya nanti ketika kita lihat dia mulai naik dan dia mem-break tadi si apa si tanda kutip flagnya ini ya kita bisa tambah average up ya jadi 60 juta atau jadi 70 juta nanti habis itu sisanya ya ditambah ketika dia masih melanjutkan rally nah ini keadaan pada saat sebelum dia break nah sekarang kita lihat selanjutnya bagaimana nambahnya pas break atau pas pullback nambahnya pas pullback lebih baik jadi karena tadi untuk antisipasi dia false break out ya jadi nanti pas dia break dia pullback tapi area entry pertama disini tapi kalau saya ya ini nanti gak harus untuk dicontoh ya kalau saya mungkin ketika posisi gini saya udah langsung 60% disini ya tapi saya jaga disini supportnya ini saya jaga karena memang saya tipe orang yang buy on weakness ya kebanyakan jarang buy on break out jadi saya langsung disini 60% mungkin ya minim banget 50% lah tapi saya jaga disini begitu dia nanti melewati ini ya langsung kadang-kadang ada orang kan disini dia masuknya udah dikit terus nanti di bawah sini dia gak mau cut loss lama-lama nanti terjun ke bawah baru bingung ya sama sih dulu pernah merasa karena itu juga tapi dari pembelajaran begitu dia jempol support yaudah wajib kita ambil cut loss kasih toleransi dikit boleh tapi kalau memang udah melewati toleransi yaudah out kalau dia nanti terlalu dalam ya nanti risk yang kita peroleh lebih bahaya lagi nah ini contohnya tapi kalau tadi mau amannya masuk disini tadi 30% ini amannya ya habis itu dia break out tunggu dulu dia retrace sedikit ya retrace sedikit atau minimal dia ke trend line-nya ini disini baru masuk sisanya tapi nanti ada kemungkinan Bapak Ibu temukan dia break out dan dia tidak retrace ada nah itu harus cepat-cepat ambil keputusan kalau dilihat ini udah kuat sekali animonya udah langsung masuk sisanya tambahan ya karena nanti average out pasti harganya kan masih terjaga di dalam flag ini saya yakin kan nanti harganya kan terpecah setengahnya ya jadi masih aman nah ini BTPS nah misalkan tadi ya kita entry disini ya di apa di area kota merah ini di tempat advice saya nah terus bagaimana nih nextnya kita lihat sorry nah ini yang terjadi selanjutnya di BTPS jadi beberapa hari setelah kita melakukan pembelian dan dia ya confirm ya ya walaupun mungkin kadang ada wah itu karena kebetulan mungkin ada apa ada mungkin akhir tahun ya mungkin ya karena Windows Dacing dan sebagainya oke it doesn't matter ya tapi kan setidaknya kita memproyeksikan based on chart pattern ya makanya tadi saya bilang chart pattern ini kalau Bapak Ibu kuasai benar-benar ya kombinasikan dengan berbagai macam indikator itu bisa menghasilkan profit yang luar biasa jadi bayangkan tadi masuk disini kan abis itu dia ini kan ini contoh tadi pertanyaan prof diara ya dia ada breakout tapi dia ada false dikit kejadian disini nah itulah makanya pentingnya tadi kalau secondary reaction walaupun disini kan volumenya tinggi nih disini tadi ada false tapi selama dia tidak breakdown dari flagnya nih ataupun dari supportnya ya gak usah khawatir karena kan tadi masuk disini nanti abis itu pas dia udah mantul lagi tadi kan konsep teori apa DOE ya secondary reaction ya saya gambarkan jadi disini dia koreksi pas dia mantul disini ya disini bisa tambah nah ini first blackout ya hold nah nanti abis itu udah tambah disini udah kita pasang trailing stop tinggal ini contoh aja trailing stop saya taruh disini nah nanti nah ini karena contohnya catnya begini ya ini saya kasih contoh lagi misalkan kita mau nambah lagi jadi misalkan tadi dia kan sudah break flagnya habis itu di atas ini kita temukan resistance kan topnya dia yang lama nah misalkan dia break lagi terus dia koreksi nah disitu bisa nambah lagi tadi misalkan tadi baru masuk kan 30 juta pas dia koreksi disini kita tambah lagi 30 mungkin ya nah pas dia disini bisa lagi tambahin sisanya 30 juta ya jadi average upnya bisa seperti itu di sum uptrendnya jadi jangan juga kita sayang ya saya juga pernah alami ketika sahamnya udah break on break on kita gak melakukan apa-apa ya sayang ya padahal alokasi kita kan inginnya misalkan tadi 100 juta tapi karena kita biarin ya hanya 30 juta sampai ujung jadinya gak dapat apa-apa eh bukan gak dapat apa-apa maksudnya jadinya profit kita tidak maksimal nah dan terbukti ini tadi kita ukur ya panjang ininya panjang poolnya lah istilahnya ya mencapai nih targetnya nih jadi bulan berapa nih Desember dia capai harga di Rp4.400 bahkan lebih ya ya nanti kita bisa tentukan time to sellnya dimana tapi kalau teman-teman yang disiplin ya mungkin di target price ini jual kan atau mungkin minimal kasih trading stop saya juga pernah menggesalahan seringnya begitu ya sudah target price naik-naik-naik disayang-sayang ujungnya dia bas balik lagi sini baru dijual nah itu makanya hati-hati yang seperti itu pasang selalu trading stop kalau udah jebol atau minimal mencapai target price nah sehingga ketika dia kayak gini candle-nya kalau kemarin yang belajar candle ini kan candle-candle jarum ya ini sebenarnya harusnya udah time to sell saya sih lupa ini kelanjutannya seperti apa kayaknya abis ini dia sempat down ini dalam ya kalau teman-teman udah pasang trading stop ya kan teman-teman udah aman kan minimal disini udah mungkin disinilah mungkin udah terjual tapi kalau teman-teman yang disiplin ke target price-nya aja disini pasti udah jual kan pas dia koreksi ini jadi udah udah dapat tuh sekitar ya mungkin 30% lah ya karena ini kan koreksi 40% tapi karena ada price-up dapat 30% hanya dalam waktu berapa nih dari September ke Desember 3 bulanan lumayan 6 kali dari deposito di bank kan di bank deposito waktu itu mungkin 5% masih ya ini dapat 30% deposito 1 tahun nah ini contoh flag tadi ya flag pattern yang teman-teman bisa kuasai hapalin polanya dan praktekkan di dalam salah satu stock contoh stock ya stock pick yang pertama ya Bapak Ibu kemudian ini ada pertanyaan sih sebenarnya atau mau oh iya gimana mau nanya dulu apa mau lanjut dulu ada pertanyaan tapi tentang salah satu saham nih harus buka chat dulu lanjut dulu ya mungkin nanti terakhir ya biar buka ini trading view nah contoh yang kedua chat pattern ini memang gak semua saya contohin beberapa aja head and shoulder oh ini better pass lagi ya oh iya ini oh ini lanjutannya nih oh ini nah ini lanjutannya nih tadi kan dia nah inilah makanya Bapak Ibu dalam sebuah perjalanan mungkin ada patternnya ada dua ada tiga ada empat atau mungkin ada pattern dalam pattern jadi ini kan tadi ya ini lanjutannya bener ini kan tadi dia udah time to sell ya disini Februari ya nah Februari ya ini lanjutannya ini kan dia time to sell tadi ya masih ada nah ternyata ini ada kecenderungan bentuk namanya head and shoulder nah ingat sekali lagi head and shoulder adalah sebuah pola reversal jadi time to exit ya misalkan baru ada yang beli katakanlah disini ya nah disini dia beli wah ini apa nih terus dilihat wah mentok terus kebawah nah ini hati-hati ketika dia udah sampai disini kan kalau beli disini dia turun kesini mungkin belum terlalu jauh ya asal dengan money matters paling baik mungkin turun 10% nah ya ini pas lah kalau 10% kan ini ya harus cut loss lah nah ya ini hati-hati kalau udah disini hati-hati kalau dia breakdown ke bawah ya harus jual kalau dia ke atas tentunya harus apa ya kalau dia ke atas ya selamat nah kita bisa mengukur kemungkinan down-nya sebesar apa ini oh ini waktu mau covid ya Maret 2020 nah caranya tadi yang saya ajarkan di depan jadi ini besarnya ini head ke neckline itu di diukur ke bawah sini tek ya ini udah sama nanti bisa coba sendiri ya ini panjangnya ini sama panjangnya yang atas ini sama jadi ada kemungkinan dia down sampai 2200 ini kan belum terjadi ya kita gak tau ya waktu itu ya ya tentunya waktu itu karena panik mungkin ada yang gak percaya atau mungkin ada yang ah enggak lah udah saya jual aja apa saya jual aja nah sebenarnya bisa juga teman-teman kalau memang waktu itu yakin lakukan short sale ya short sale sedikit maksudnya short sale bukan short selling maksudnya misalkan tadi portfolio-nya disini ada 50 juta mungkin jual aja 95% dulu sisanya 5 juta biar ada ini biar ada bahan untuk monitor tapi kadang-kadang ada juga yang langsung jual semua nah nanti tunggunya dimana tunggunya di 2200 ini kan sekitar 2200 ya dari mana dapatnya dari target penurunan nah makanya kalau harganya masih 3000 ya jangan dipaksa beli karena kan belum sampai target penurunan ya nah habis itu ketika dia sampai target penurunan kan ada potensi dia mantul ya nah mantulnya ya tentunya sampai ke resistan terdekat lah disini ya nah sekarang kita ini kita lihat ini kan tadi best possible area to entry ya dimana adalah di target penurunannya nah sekarang kita lihat nah ini lanjutannya ini kebetulan ya kalau waktu bulan Maret kita bisa memprediksikan head and shoulder saya waktu itu kebetulan belum saya punya BTPS ya di harga 2100 waktu itu memang jadi kalau kita tapi waktu itu saya gak ngeliat head and shoulder waktu itu memang karena momentum apa di tanggal 27 itu kan all stock ini ya reboundnya nah tapi sebenarnya kalau kita ngukur pakai head and shoulder pun bisa ya nah kita beli disini walaupun dia sempat ada down lagi ya tapi gak jauh ya gak jauh nah dan udah memang agak sideways ini selama 2 bulan dan ternyata benar dia kembali lagi ke resisten ini di bulan Agustus jadi dari bulan April kita beli saya ingat itu reboundnya akhir Maret mungkin 4 bulan dia sudah bisa capai target price-nya dengan profit berapa nih 60% Bapak Ibu jadi bayangin kalau kemarin itu sabar ngukur head and shoulder akan jatuh disitu sabar cut loss semua misalkan tadi kan karena udah kena minus 10% uangnya 100 juta hilang 10 juta terus taruh di bawah masuk lagi 100 juta dapat 60 juta malah 6 kali lipat kembali dari yang hilang itulah itulah tadi gimana pentingnya kita memahami chat pattern dari head and shoulder ini adalah pola pembalikan tapi bisa jadi menguntungkan karena kita menunggu di reversal point-nya yaitu di target downtrend-nya ini salah satu contoh dari cerita BTPS memang kalau lihat gini ini kan kayak menarik iya nih tapi memang psikologis yang terjadi pada saat itu nanti berbeda ya karena waktu itu kan covid mungkin bapak ibu mikir saham aja enggak malah mikir keselamatan jadi pasti berbeda nah ini BTPS apakah history will repeat jadi ini BTPS lucu juga nih saya baru nyadar juga ini saya buat waktu itu slide-nya tanggal 26 Juni jadi BTPS itu ada kecenderungan bentuk lagi sekarang head and shoulder jadi kan dia tadi head and shoulder jatuh habis itu mantul nah ini head and shoulder lagi nih ternyata dari mulai bulan Agustus ya ada kecenderungan ya walaupun belum pasti sampai dengan bulan April dan dia breakdown ya kemarin di April ini nah habis itu ya menguji resist habis itu turun terus nah walaupun sekarang saya enggak tahu sekarang berapa ya harga BTPS ya apakah dia kembali ke 2200 kalau dia nanti memang kembali ke 2200 saya rasa best best time to to try lah ya walaupun enggak menjamin dia mantul lagi ke atas ya tapi best time best price to try 2600 sekarang loh oh 2600 masih di sini berarti ya memang masih agak jauh sih masih ada 10%an ya 10%an lebih sabar dulu yang mau average nah kalau ini diukur target penurunan sih bisa sampai situ tapi ya kasian juga ya kalau yang punya balik lagi ke harga corona ini luar biasa sih walaupun apa ya walaupun ada kemungkinan dia ke sana ya karena kayaknya kecenderungan saham BTPS sekarang mulai ini ya enggak terlalu rame ya ada kecenderungan orang kan ke breeze ya apalagi ada ada bang syariah satu lagi itu siapa yang lagi heboh si Aladin jadi kalau BTPS ada kecenderungan ya mau maaf agak ditinggalkan singkron banget ya weh singkron banget sama ini makanya enggak menutup kemungkinan dia balik ke 2200 ya saya belum cek fundamentalnya kayak apa saat ini kalau ternyata memang memungkinkan ya bisa jadi jadi tadi chat pattern ini benar-benar bisa memproyeksikan masa depan tadi kan based on historical event based on past ya ini contoh kelanjutannya history will repeat we never know ya kita pantau sama-sama lah tapi kalau dia benar-benar sampai 2300 ya atau mungkin 400 lah ya ya mungkin saya enggak ada yang salah lah untuk try lah ya speculative buy lah speculative buy ya itu yang head and shoulder ya Bapak Ibu ya contoh nah ini inverted and shoulder contoh jadi kadang kan kalau teori gampang tapi lihat di ini kan jadi menarik ya oh ternyata benar ya ada nah ini kemarin saham link ya saham link ini saya enggak punya sih tapi teman-teman di apa di group itu ada yang punya jadi ini kemarin ditemukannya di tahun lalu ya ya tahun lalu sejak bulan ya habis kejatuhan lah ya walaupun dia kejatuhannya enggak terlalu dalam yang di kiri ya nah dia membentuk sebuah head yang cukup panjang ini sebenarnya ya dan di dalam di dalam perjalanannya membentuk pattern-pattern lain ya kayak ini kan ada namanya apa triangle ya ini kan ada triangle yang tadi saya bilang yang topnya sama-sama terus ya kan kalau diukur panjang triangle dari bawah ini masuklah disini nah atau juga ya masuklah disini jadi sebenarnya waktu ini belum ada kita bisa mengukur dulu waktu dia disini ini mau kemana sebenarnya dari triangle ini tadi ya tapi kita kan mau ngasih contohnya bukan itu jadi ini mau ngasih contoh inverted and then shoulder-nya nah disini ketika dia break out ini ada volume ya nah ada volume break out nah sehingga ada kecendungan dia bentuk inverted and then shoulder-nya nah ketika mungkin kita baru buka chart ini ketika terjadi di bulan ini di bulan 2021 bulan apa ini januari-februari ya nah apakah ini terlambat sebenarnya tidak ya karena ini ada kecendungan inverted and shoulder dan mungkin aja bisa lanjut ini kita belum tahu ya masa depannya ya ya kita entry to buy here kemudian ada possible profitnya berapa 40% kalau sampai targetnya ya kan targetnya diukur ini sama dengan disini ya nah kemudian stop loss dimana di support terdekat aja di kota hitam ini 15% jadi masih ada 3 kali ya di reward ratio masih oke ya saya kadang 1 banding 2 aja masih gak apa-apa tentunya dengan money managementnya tapi kalau 1 banding 3 kan lebih oke nah kita pas dia break out dia ada sempat sedikit koleksi coba nah disitulah time to entry nah sekarang kita lihat kayak apa ya hasilnya misalkan kita entry kemarin bulan januari nah ini oh iya ternyata dia memberikan secondary reaction yang baik sekali ya ini dia secondary reaction di garis kotak kuning teman-teman di neckline ya habis itu dia naik-naik terus dari 2.800 ke sekarang udah 4.400 ya 4.000 lah katakan-kana target press kita waktu itu ya jadi udah hampir 40% ya bener capai ya dan kita entry disini tidak ada jebol sama sekali bahkan dia tidak sempat false breakout ke support ini jadi istilahnya ya kita gak sempat merasakan ada apa choppy situation atau shaking moment jadi bener-bener di neckline ini dia langsung mantu ya mantu ini naik lebih tinggi yang gak akhirnya disini jadi ini contoh chart pattern tadi saya bilang inverted end and shoulder adalah reversal kan nah ini kan bener-bener reversal nih ya kalau teman-teman ingat dari 2020 awal ya 19 nah ini di atas ya di kiri ini turun-turun-turun terus ketemu IHNS akhirnya dia baik lagi dan sekarang udah baik lagi ke harga sebelum sebelum corona ya ke harga 2019 yaitu di 4.400 ya walaupun di perjalanannya dia cukup panjang ini ya IHNS-nya kan hampir 6 bulan lebih ya cukup menjemukan tapi ya lumayan lah bagi yang udah masuk disini pasti minimal udah ada 50% nih apalagi ada story-story baru ya di link ya terkait yang akuisi CXL apa dan sebagainya ya tapi di luar itu kita masuk ini berdasarkan chat pattern ya jadi based on chat pattern we can predict the future movement of a stock price ya itu contoh yang inverted head and shoulder ada pertanyaan dulu nih om oh iya gimana ini katanya apakah bisa diprediksi waktunya sampai dengan pergerakan selanjutnya mungkin saya bikin candle-nya berapa lama oke akhirnya kalau oke kalau based on chat pattern only ya chat pattern only tadi yang saya sampaikan di depan ada kecenderungan misalkan dia koreksi sampai dengan 8 minggu atau mungkin ada koreksi sampai dengan 4 minggu based on chat pattern only kita cuma bisa memproyeksikan seperti itu tapi kalau kita kombinasikan dengan indikator lain mungkin bisa tapi tidak 100% misalkan kita kombinasikan dengan money flow bandermologi dia bisa lihat wah ini udah terlalu banyak dana masuk sepertinya sebentar lagi terus kita kombinasikan tadi dengan yang frekuensi analyzer itu mungkin bisa yang ketiga kita kombinasikan tadi dengan news ya atau mungkin MNA story ya merger or acquisition story itu mungkin bisa satu lagi mungkin kita kombinasikan dengan astrologi itu bisa juga ya itu nanti ada ilmunya lagi tapi kalau based on chat pattern only ya jujur gak bisa diprediksi kapannya tapi kita bisa proyeksikan pada umumnya sampai dengan 8 minggu tadi nah kalau dia udah lebih dari 8 minggu ya bukan berarti gagal tapi mungkin ya udah terlalu lama nih konsolidasinya contoh aja kayak kayak kemarin si rumah sakit itu silo ya kan itu flag ya gak salah ya flag apa rectangle itu kan lama sekali ya itu 2 bulan ya kayaknya sekarang sih akhirnya breakout juga 30% tapi apa ada yang tahan selama itu atau kayak MTDL ada yang tahan sampai 1 tahun lebih nah memang kalau chat pattern sampai yang naik tadi chat pattern memang agak sulit kapannya tapi kita makanya tadi pentingnya kombinasikan dengan indikator lain jadi kita bisa lihat contoh ketika link udah di ujung IHNS lagi ada news gak nih ya misalnya kita lihat oh lagi ada news nah itu bagus kayak kemarin kan Pak siapa yang share di grup PNLF ya PNLF saya lihat kan ada potensi double bottom gitu ya gak salah ya chat patternnya tapi lagi gak ada news PNLF kan saya gak tahu kalau besok tiba-tiba keluar kalau besok keluar coba tes aja masuk itu PNLF karena itu potensi double bottom nah tapi kalau gak ada news ya mungkin agak lama Pak atau Bu yang nanya agak lama ya mungkin belum ini belum akan bergerak maka itu tadi saya bilang chat pattern gak bisa berdiri sendiri walaupun kita bisa proyeksi harga dia akan kemana tapi we never know when will the price move ya berdasarkan chat pattern only mungkin itu Prof dari pendapat saya ya jadi ini time frame mostly daily ya Om ya kalau bicara time frame chat pattern bisa dipakai untuk time frame apapun sebenarnya jadi kalau misalkan mau pakai time frame satu jam itu bisa itu bisa tapi tentunya nanti jadi lebih singkat jadi misalkan teman-teman pakainya time frame satu jam ketemu IHNS nanti teman-teman ukurnya pakai time frame satu jam juga nanti dia harganya naik ke seribu misalkan tapi nanti diukurnya dalam ranah satu jam itu bisa tapi semakin kecil time frame nya itu semakin kurang valid kalau pengalaman saya jadi kalau teman-teman pakai nemu IHNS di time frame lima menit nah itu ya bisa tapi mungkin kurang valid nanti banyak falsenya jadi lebih baik sih time frame nya agak lebih besar sehingga lebih valid karena kan kalau semakin kecil time frame nya berarti kan misalkan dia kayak tadi flag dia ada flag nih di time frame satu menit nah itu kan berarti dia sebentar sekali kemungkinan akan fase koreksinya nanti dia break habis itu udah selesai bentuk tiba-tiba udah bentuk lagi pola baru double top udah turun lagi jadi terlalu cepat nah kalau amannya sih time frame nya kalau saya sih biasanya 30 menit ke atas lah 30 menit 1 jam 4 jam atau 1 hari jadi lebih enak masuknya kecuali scalper ya kalau scalper sih mungkin mungkin pakai tapi saya saya belum pernah ya kalau pakai yang 1 menit 5 menit pakai chart pattern kalau 1 menit 5 menit mending pakai itu aja pakai broker broker summary bandarmologi aja lebih enak itu teaser-teaser ya bandarmologi nya 2 minggu lagi ya dari sekarang nah nanti itu lebih enak lagi jadi ini kombinasikan sama bandarmologi itu nanti lebih enak teman-teman jadi bisa ngeliat teman-teman yang bisa buat nge-break out ini siapa gitu nanti lebih seru kombinasinya makanya itu diajari chart patternnya dulu baru bandarmologi itu prof mungkin prof lanjut dulu lanjut ya lanjut ya nah ini tadi kan yang link ya dia sudah tercapai nah ini saya bilang tadi ini nyambung nih ini kan 1 day ya ini 1 day time frame ya 1 day time frame ya di kiri ini 1 day nah kan udah capai nih kan mungkin teman-teman belum mau jual pasang trading stop aja lah katakan trading stopnya kalau dia turun di bawah 4.000 nah itulah gunanya kita lihat juga bigger picture nah sekarang kita ganti ke one week nah di one weeknya ternyata dia ini baru break out dari downtrend channel ya downtrend channel yang garis biru nah sehingga ya ada kemungkinan ini this is just the beginning of a long story mungkin ya di luar saya gak tau ada ada corporate action apa disana yang bisa buat dia masih melanjutkan nah kalau dia benar ini adalah lanjut ya ada kemungkinan dia nanti kan ke target berikutnya di 6.000an ini ya ini diukur dari mana diukur dari tadi nih jadi ini ada pola nanti kalau memang terkonfirmasi jadi begini nanti polanya ada kemungkinan dua pola kalau saya lihat ya pertama namanya ada pola ini kan kita pasang disini misalkan sorry ya agak gak lurus disini resisten ya ini kan resisten banyak nih nah ini ada pola namanya rounding bottom bisa jadi misalkan dia breakout panjangnya rounding ini target disini misalkan atau mungkin dia bisa aja ini jadi inverted head and shoulder lagi nih ya ini kan shoulder pertama shoulder kedua misalkan nanti ya kita belum tau nih kondisi nanti ya ini tarik garis sorry ini ini gini aja biar gak bingung ini garis sorry ya ini gak lurus nih karena ini nah ini resisten ini shoulder kiri head misalkan dia nanti turun tapi masih dalam ini ya masih dalam gak nyampe disini bisa aja dia nanti ini bigger IHNS bisa aja tapi kita gak tau nanti kembali lagi tadi harus ada yang mendukung eforia market condition dan sebagainya harus ada yang mendukung dia bisa mereka lagi saya sih gak tau ke depan link ada MNE apa tapi setahu saya kan dengan Excel ya gak salah bisa dipantau itu nanti tapi saya gak punya barang sih ini karena dulu ini link ini gak terlalu ini gak terlalu gak terlalu dikit gak salah tapi ya karena mungkin dulu masih dibawa sih saya tuh dulu ingat banget saya pernah punya harga di 1800 oh mantap iya Prof Dito juga ada gak salah saya ajak sini cuman kan gak nyangka dia sampai ke 4000 ya ya itulah belum kebentuk ini head iya belum kebentuk makanya itulah perlu kita tadi kayak berimajinasi menggambar itu penting ini kayaknya bisa jadi ini jadi kita buat aja tiga opsi ini bisa jadi head and shoulder bisa jadi ini bisa jadi ini jadi tinggal kita pantau ya itu link ya teman-teman ya nah saya kasih gambar contoh cup and handle nah ini ini salah satu ini oh saya masuknya di handle bener ini salah satu ya salah satu success story saya di BJBR ya jadi dia ini kan membentuk semacam cup and handle saya ingat masuk di bulan September ya bener September ya ini cup and handle teman-teman ya cup and handle habis itu saya proyeksikan ya waktu itu seperti cup and handle kan waktu itu belum tau apa ya hasilnya saya lihat ini kayaknya cup and handle habis itu volumenya menurun nih yaudah saya masuk disini 880 saya ingat waktu itu saya masuk ya disini udah apa namanya saya masuk ya saya kan memang tipe buy on weakness men ya jadi seringnya bukan buy on break out sebenarnya kalau polanya teman-teman nanti belinya di kota hijau ya pada saat dia break out habis itu dia retrace tapi saya karena gambarkan ini kayaknya saya buy on weakness dulu 60% habis itu waktu itu kan gak ada kejadian apa-apa di September BJBR masih belum ada isu blablabla pada saat dia udah mulai di kota hijau baru muncul ya isu aneh-aneh maksudnya isu positif ya dia jadi best bank blablabla ada influencer di telegram juga ini pom-pom BJBR terus akhirnya ya ujungnya naik nah waktu itu saya ngukur kemungkinan naiknya adalah panjangnya kap yaitu sampai kota orange nah apa yang terjadi ya benar sampai kota orange ya memang saya waktu itu jual ya sudah ya ini ya kadang ada dibilang tanda kutip hoki ada juga tapi karena tadi kembali ya kita understanding chart pattern sehingga kita bisa proyeksikan kenaikannya sampai mana nah itu lumayan sekali untuk cup and handle ya kemudian nah ini BJBR next yang kayak apa nah ini ya ya ini belum tahu ya karena ini kan BJBR kan sekarang ini gambar sekarang ya BJBR kan pas dia nyentuh 1900 ini dia kan turun terus sekarang ya bisa aja dia membentuk yang namanya cup and handle yang lebih besar atau mungkin ini kok IHNS mungkin enggak ya tapi bisa aja IHNS atau atau cup and handle yang lebih besar kalau benar ya mungkin ada kemungkinan dia BJBR drop sampai kota hijau ini ya karena ini maksimal retracementnya kalau di bawah ini udah terlalu besar lebih dari 23 nah sekarang BJBR kalau nggak salah ya sekitar-sekitar segini ya mungkin dia nunggu covid selesai atau nunggu ekonomi pulih banking kan baru dia pulih ada kemungkinan dia naik kembali ke harga 1900 hingga akhirnya nanti dia menuju 3000 ya itu adalah besar dari panjang cupnya ini cat pattern untuk ini ya BJBR ya nah ini contoh yang triangle ya nah ini tadi saya bilang ini DMMX triangle ini triangle ya beda dikit sama flag bedanya tadi cuma itu aja kalau triangle ini makin menyempit ya ini saya ingat banget waktu itu di grup siapa ya om Alvin ya yang share ya nggak salah bulan-bulan segini nih waktu itu harganya masih 400 iya cuman ya itulah saya waktu itu beli udah jual lagi habis itu nggak gitu pantau nah ini saya bilang tadi salah satu most powerful pattern ya selain flag selain triangle sebenarnya hampir mirip-mirip sih triangle flag itu cuma beda sudut-sudutnya aja nah sehingga kalau Bapak Ibu nemukan pattern seperti ini ya udah get in aja apalagi dia dia dahuli oleh sebuah fase uptrend udah get in aja apapun yang terjadi mau waktu itu belum jelas ada info apa get in dulu udah ini entry aja nih misalkan dia lagi di tengah-tengah supportnya kan dekat disini nah hasilnya adalah ya nggak nyampe dua bulan ya ini kan Maret pertengahan Mei awal ini udah nyampe target price 73% bayangkan kalau waktu itu beli aja disini ya mau beli misalkan berapa 100 juta di tengah-tengah masuknya mungkin 50 ya ya nanti breakout pertama-tama udah dapat 73% mungkin net-netnya dapat 60% 60% dalam waktu dua bulan saja dengan catatan hold ya hold terus kadang-kadang kan ada yang baru breakout udah jual breakout jual ya memang itu ada ininya sih ada seninya ya yang bisa ngehold ngehold lama memang ada seninya saya masuk tahun lalu tuh banyak yang ngehold sih tapi kalau sekarang memang karena ya situasi pasar jadi agak takut ngehold lama tapi untuk saham ini agak rugi ya agak rugi kalau nggak dihold lama ya saham DMMX ya ini dapat potensial return profit ya hingga 73% dan ternyata terbukti ya kita dapat 60% jika pakai pola triangle nah ini pola double top contoh untuk saham raja Pak Ibu Raja pada 2021 Januari ada kecenderungan membentuk double top ada kecenderungan ya kecenderungan walaupun di lapangan nanti menemukannya kadang nggak sama rata gini ya bisa aja dia lebih rendah atau lebih tinggi topnya ya ada juga nanti namanya pola horn ya ya itu sebenarnya kalau saya sih gampangnya sama aja adalah double top karena kalau yang beda tingginya katanya horn namanya horn pattern tapi sama aja intinya adalah menuju top 2 kali dan tidak mampu lagi menembus kenapa tidak mampu menembus ya banyak cerita mau tidak ada lagi isu yang bagus akhirnya dia turun nah ketika disini sama tadi kayak yang si BTPS head and shoulder kita bisa kasih possible buy zone ya waktu bulan apa nih Januari 2021 di target penurunannya aja ya di sekitar 160 nah apa yang terjadi ya benar benar sekali ya itu ya lihat di titik zone hijau ya ini titik hijau ini kan adalah resistant ya tadinya ya waktu di tahun sebelumnya ada resistant ya ini jadi support dan dia mantul dan dia dapat berapa ini 50% Bapak Ibu ini gak nyampe 3 bulan ya iya bulan April sudah capai target masuknya katakanlah ini di Februari kan 2 bulan sudah 50% tadi tambah DMMX 70% jadi kalau yang momentumnya pas mulu itu enak sekali ya teman-teman ya jadi bisa dapat potensial profitnya luar biasa nah ini untuk double bottom nah ini yang saya dapat double bottom dulu WSKT sama ya nih double bottom tadi saya bilang kan jarang ada double bottom yang pendek walaupun ada ya contohnya tapi tapi ini di WSKT itu April sampai Oktober 6 bulan Bapak Ibu bayangin bottom pertama dia naik ini jadi neckline kan yang merah bottom kedua udah baru dia breakout nah entry base entry pointnya kan disini ya saya juga waktu itu disini nih ingat banget ini menjelang-jelang ini nih yang apa bulan 10 menjelang bulan 10 itu lagi market merah-merah habis itu menjelang bulan 10 market merah kan setelah yang rem darurat agak merasa ketinggalan karena ada salah satu influencer waktu itu saya ingat dia sudah beli di harga sini padahal WSKT kita ketahui waktu itu kan fundamental masih buruk ya tapi berdasarkan chat pattern ada potensial double bottom saya pas beli itu ingat banget aduh kenapa gak kelihatan waktu itu ya saya udah belinya di daerah menjelang kota merah tapi saya kan ini kan juga area best buy to buy sebenarnya best apa best price to buy jadi gak ada salahnya yaudah kita beli disini dan ternyata luar biasa 52% hanya dalam waktu berapa 1,5 bulan ya ya disamping kebetulan juga akhir tahun jadi ada window racing tapi ya dapat lumayan dari sini ya beggar ya waktu itu WSKT saya beggar karena ininya pencapaian yang lebih nah ini contoh chat pattern ya kemudian tadi yang saya bilang usahakan bisa gabungkan chat pattern dengan indikator yang lain kalau saya sih gampangnya teman-teman gabungkan dengan volume pasti support and resistance pasti nah tambahkan Fibonacci sama MACD kalau memang mau lihat divergence kadang-kadang kan ada yang senang lihat divergence ya nah empat indikator inilah coba teman-teman bapak ibu kombinasikan untuk mengambil proyeksi atas pergerakan harga nah sebagai contoh ini saya ambil satu aja contoh kasus adalah saham rals ya saham rals untuk tahun lalu nah sebentar ya untuk saham rals tahun lalu ya jadi tahun lalu rals itu pada saat bulan Oktober ini ya kalau nggak salah ini kita udah kombinasi nih ya jadi nggak hanya lihat chart pattern dan volume doang ada membentuk semacam ascending triangle ini kan saya bilang tadi ya pola-pola ini banyak ditemukan tahun lalu nah kita kombinasikan pada saat dia koreksi dari mulai bulan apa nih bulan Agustus ini ya ada koreksi penurunan volume nah base entry itu baik kalau kita hanya pakai chart dan volume kan disini tapi kita bisa lihat lagi ya berdasarkan MACD oh MACD nya mau golden cross nih jadi kan semakin mendukung udah 2 poin volume menurun 1 poin terus MACD 2 poin terus bentuknya ini juga ada triangle bisa juga nah terus abis itu kombinasikan lagi dengan Fibonacci di kiri ya kombinasikan dengan Fibonacci ini untuk mengukur tingkat ini saya Fibonacci yang keatasnya jadi maksudnya untuk mengukur tingkat target price jadi dari saya nariknya dari titik tertinggi ya di sebelumnya ke titik terbawah ini titik terbawahnya kan bulan April ini Maret 27 ini biasanya dia akan mantul ke Fibonacci 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 target price di 6-1 kebetulan di kota oranya ini banyak terjadi support atau resistance point disini sama disini nah udah ini ada kecenderungan konfirmasi untuk breakout untuk apa maksudnya untuk mantul ya mantul nah kita lihat untuk ininya hasilnya pada saat itu untuk RALS dan benar ya tercapai hingga titik oranya ya dan MACD nya benar golden cross dan apa pada saat breakout ya volumenya juga meningkat ya disini ya disini meningkat akhirnya tercapai ini sebentar doang ini ya ini 2 bulan juga 2 bulan tercapai 63% jika masuknya memang di daerah-daerah segini ya dan ini bisa juga diukur pakai triangle tadi ya ini kan lebar triangle nya ini ini ya yang ini yang saya lingkarin ini sama dengan yang kanan ini ya sama bisa juga tapi saya tadi kombinasikan karena dengan FIBO mau ngasih contoh untuk mengukur tingkat kenaikan bisa juga pakai FIBO yang 61,8 sama kebalikannya untuk mengukur tingkat kejatuhan bisa juga pakai FIBO kebalikannya dia jatuhnya maksimal ke 382 itu untuk ini ya contoh menggabungkan indikator yang ada untuk menentukan chart patternnya sehingga lebih valid dalam menentukan target price maupun arah pergerakan harga itu contoh ya untuk sumrals ya oke nah mungkin ini udah di ujung jadi keynotes dari saya Bapak Ibu teman-teman dalam kita memahami chart pattern pastikan dulu kita pastikan kita paham dulu trendnya lagi apa oh ini trendnya lagi uptrend itu dulu pastikan paham dulu ya udah paham baru kita analisa kalau kita belum tahu ini trendnya apa jangan dulu analisa dulu lihat dulu nah yang kedua mastering how to decide support and resistance zone tadi wajib harus bisa menggambar support and resistance demand dan supply zone wajib karena kalau kita nggak bisa menggambar itu nggak bisa terjadi chart patternnya karena chart pattern itu adalah penggabungan dari support resistance itu juga jadi ada support 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 akhirnya kita bentuk pattern akhirnya bergabung nah itulah yang namanya sebuah chart pattern kemudian always see the bigger picture of the chart that we analyze jadi kita lihat bigger picture nya jadi jangan lihat time frame kecil tadi saya bilang semakin besar time frame nya kita semakin valid kalau arahnya memang kesana tapi kalau semakin kecil akan semakin singkat kemungkinan chart pattern itu nanti berhasil atau semakin pendek jadi nanti baru dia break out sudah turun lagi atau mungkin baru dia turun sudah naik lagi kemudian trade plan is a must pastikan Bapak Ibu selalu ada trade plan ketika selesai menggambar atau memproyeksikan chart pattern pasangan target price kayak tadi yang saya contohkan ada stop loss nya ada trading stop nya dimana kemudian watch out for false break out atau break down pastikan dalam setiap chart pattern pada umumnya itu selalu sering terjadi false break out atau break down dulu nanti kalau udah satu kali break out tunggu dulu sabar habis itu dia coba lagi baru Bapak Ibu masuk lagi jadi pastikan secondary reaction nya terjadi dulu jadi begitu dia break out secondary dulu biar aja gak usah takut ketinggalan tapi kalau ternyata habis itu dia naik-naik terus yaudah kita boleh ikut ride the wave tapi lebih baik adalah menunggu secondary reaction jangan selalu pernah merasa ketinggalan kadang-kadang yang buat kita sering loss itu akibat kita selalu merasa ketinggalan kereta padahal enggak nanti kita akan dijemput juga kemudian abis itu combine chart pattern analysis with other indicators yang tadi jadi untuk maximize winning rate kita nanti combine dengan bandarmologi combine lagi dengan news nanti kan ada materi trading by news itu bisa juga nanti combine dengan news kemudian terakhir maintain your money management and psychological aspect effectively yang paling penting kembali adalah psychological mindset kita jadi kita kadang ini chart patternnya cup and handle tapi kita kurang bisa membuat money management money allocation yang baik sehingga apa sehingga ya jadinya ketika chart patternnya false kita loss jadinya nah itu yang bahaya sekali saya juga pernah mengalami itu terlalu over confident money management tidak langsung 80% langsung 100% data dia false yaudah jadi loss kan jadi loss sekian persen ya harusnya kita bisa mitigasi itu minimize the loss tapi karena kita mungkin tadi gak money management dengan baik ya akhirnya kita jadi mendapatkan loss mungkin itu sih prof ya apa key notes dari saya tentang chart pattern intinya adalah chart pattern ini adalah salah satu cara gimana kita untuk meraih profit ya karena dengan memahami chart pattern aja sebenarnya 80% ya mungkin ya saya rasa 80% kita untuk bisa meraih profit itu dari tangan sisanya itu tinggal tadi nambahkan news nambahkan bandermologi habis itu udah money management karena sebenarnya kalau teman-teman main di forex di crypto apa lagi di ya di luar yang tidak ada bandermologi dan blablablanya itu kan teman-teman cuma punya chart yang isinya volume dan candle ya kan nanti abis itu menggambar chart teman-teman gak tahu siapa yang main ini kalau di contoh di crypto saja maka itu kalau tidak paham chart pattern pasti susah tapi kalau teman-teman tidak paham bandermologi tidak paham apa frekuensinya sebagainya tapi paham chart pattern masih bisa bertahan di market yang lain ya apalagi di market Amerika itu tidak ada broker ini broker A broker B broker C gak ada nah maka itu chart pattern itu penting saya bilang karena ini udah jadi fondasi kuat mungkin 70-80% aja udah bisa raih profit asal paham ini aja nanti tinggal tambah BDM-nya tinggal tambah news tinggal tambah frekuensi apa dan sebagainya jadi bisa lebih tinggi lagi kemungkinan untuk bisa bertahan di market mungkin itu mungkin Prof Tiara yang bisa saya sampaikan mantap sekali Om super sekali materinya terima kasih banyak ini satu pertanyaan yang tersisa mungkin case tadi nanti kita lanjut aja di telegram ilmuwan saham ya untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut tanya-tanya dan segala macam bisa join juga telegram kami ini tertulis disini ya di ilmuwan saham atau ilmuwan saham bro jadi gak kerasa juga ini materi ternyata lebih dari 2 jam ini saking saya juga kaget nih lihat 2 jam segini terima kasih banyak Om Reza kita ketemu lagi di webinar series berikutnya ya modul ketiga tentang bandarmologi gak kalah asiknya juga di 2 minggu mendatang tanggal 31 Juli jadi sekian dulu untuk hari ini terima kasih banyak Om Reza dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung sampai ketemu 2 minggu lagi Assalamualaikum terima kasih ya Bapak-Ibu semoga sukses selalu perjalanannya di pasar modal terima kasih terima kasih ya saya selalu terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih